Luar biasa dan menggemparkan, Zhang Fan tiba dengan raungan panjang, menimbulkan kabut berbintik-bintik di luar lembah Raja Iblis. Saat sekumpulan manusia roh abadi tersenyum pahit atas perlakuan berbeda yang diterima Raja Roda Merak, satu sosok telah melangkah ke Pelangi. Ketika ia mendarat di sana, Pelangi menyusut seperti tangga surgawi, membawa sosok itu melewati kabut dan masuk ke lembah. Pada saat yang sama, suara yang jelas menembus dari dalam dan memasuki telinga semua orang. Raja Merak, sudah saatnya kau memberiku penjelasan. Begitu dia selesai berbicara, matahari merah melayang di langit. Di bawah sinar matahari yang menyilaukan, Pelangi memudar, dan kabut menghilang. Zhang Fan datang dari langit, dan dengan setiap langkah, dia perlahan memasuki lembah. Hah! Pada saat itu, baik manusia abadi maupun Raja Iblis, semuanya berseru kaget. Pandangan mereka semua terfokus pada satu tempat. Tablet Raja Daerah Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Zhang Fan memasuki lembah, kata-kata yang awalnya kabur pada tablet Raja Regional menjadi jelas, tetapi ketika dia berjalan melewati tablet Raja Regional dengan tenang, empat kata, Donghuang Zhang Fan, tidak muncul. Di bawah tatapan mata orang banyak, di bawah empat baris kata emas, Dewa Penakluk Iblis dan Pengemis Tanpa Nama, empat kata yang samar-samar terlihat samar-samar. Awalnya, kata-kata itu menjadi lebih jelas saat Zhang Fan mendekat, tetapi kata-kata itu memudar saat dia lewat. Dalam sekejap mata, ia lenyap tanpa jejak, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang secara paksa menghapus nama Zhang Fan dari tablet Raja Regional. Tablet Raja Regional tidak dapat mencerminkan keberadaannya. Mengapa demikian? Pertanyaan orang banyak sama sekali tidak memengaruhi Zhang Fan. Tanpa berhenti, dia perlahan memasuki lembah. Sepanjang jalan, saat Zhang Fan memasuki lembah, dia hanya menganggup kepada Raja Kera Besar dan Raja Iblis, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju Raja Roda Merak. Penjelasan. Raja Roda Merak tersenyum pahit, menganggup, dan berkata, aku memang harus memberimu penjelasan. Raja Merak, apakah kau termasuk di antara 72 orang suci yang mengirim pesan ke sekte karakteristik Dharmaku di masa lalu? Tatapan mata Zhang Fan bertabrakan dengan tatapan mata Raja Roda Merak saat dia berteriak. Memang, orang lainnya adalah Supreme Eternal Wind. Raja Merak Roda Cahaya menjawab dengan tenang. Dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Sejak zaman dahulu, para kultifator pembentukan jiwa dari sekte karakteristik Dharma kita telah menghilang. Apakah ini ada hubungannya denganmu, Raja Merak? Zhang Fan bertanya lagi. Dengan satu langkah, dia hanya berjarak seratus kaki. Auranya meningkat saat ia melangkah ke lembah. Setiap kalimat yang diucapkannya terus bergerak maju, naik sedikit demi sedikit. Akhirnya, hal itu menyebabkan ruang beriak dan angin menderu. Tak seorang pun meragukan bahwa satu kata ketidaksetujuan saja akan menjadi saat bagi Dong Huang Zhang Fan untuk bertindak. Sesungguhnya aku akan turut serta membimbing mereka. Raja Merak mengangguk lagi dan berkata tanpa ragu. Dengan itu, para roh manusia bersuka cita, sementara para Raja Daemon kuno mengerutkan kening. Tidak ada yang menginginkan musuh seperti Zhang Fan. Tidak ada yang mau menambahkan musuh seperti Dong Huang ke dalam daftar musuh mereka. Jawaban Raja Roda Cahaya tidak berbeda dari sebuah pengakuan. Jika yang pertama, biarlah. Bagaimanapun, masih ada ruang untuk perdebatan tentang pesan tersebut. Namun, yang kedua tidak bisa dikembalikan. Dia telah menyebabkan para kultifator formasi jiwa dari sekte karakteristik Dharma menghilang, yang hampir memastikan kematian mereka. Mengapa Dong Huang membiarkan Raja Merak pergi? Banyak Raja Daemon yang mendesah dalam hati. Mereka tidak menunjukkannya di luar, tetapi aura mereka perlahan-lahan meningkat. Mereka sudah siap untuk pertempuran hebat. Seiring meningkatnya kekuatan Zhang Fan dan menyebarnya reputasinya, para ahli di dunia roh perlahan-lahan memahaminya. Pada dasarnya tidak ada keraguan tentang apa yang akan dia lakukan. Tepat ketika semua orang mengira pertempuran sudah tidak dapat dihindari, Raja Roda Cahaya tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, Dong Huang, tunggu dulu. Dengarkan aku. Zhang Fan tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya. Jarak mereka tepat 30 kaki. Berbicara. Dia menatap Raja Roda Cahaya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Auranya tidak menurun. Sebaliknya, auranya meningkat. Auranya seperti tebasan yang mengejutkan atau anak panah yang melesat di bawah sinar matahari. Saat auranya diangkat tinggi ke udara dan difokuskan pada tali busur, auranya menjadi sangat menakutkan. Semua orang menatap Raja Mahamayuri. Mereka ingin melihat hal menggemparkan macam apa yang bisa dia katakan yang akan membuat Zhang Fan mengurungkan keinginannya untuk membalas dendam kepada para tetua sektennya dan terus bekerja sama dengannya. Di dunia ini, masih ada. Di bawah tatapan semua orang, ekspresi Raja Roda Cahaya tidak berubah. Namun, nadanya menjadi lebih serius saat dia mengucapkan kata demi kata, primordial. Daemon, God. Begitu dia mengatakan hal itu, baik para Raja Iblis yang diam-diam berwajah serius maupun para Dewa Roh Manusia yang bersorak kegirangan, mereka semua terkejut dan berseru tak percaya. Apa? Raja Roda Cahaya mengabaikan keterkejutan semua orang. Dia hanya menatap mata Zhang Fan dan melanjutkan, benar sekali. Maksudku, di dunia ini, masih ada Dewa Daemon Purba. 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma Anda dan hilangnya para kultifator pembentukan jiwa sejak zaman dahulu juga ada hubungannya dengan mereka. Setelah Raja Roda Cahaya mengulanginya lagi dan memastikan bahwa tidak ada keraguan, lembah Raja Iblis menjadi sunyi senyap. Bahkan Raja Kera Besar dan Raja Iblis Purba lainnya menatapnya dengan heran. Setelah beberapa saat, ekspresi semua orang berubah. Itu tidak mungkin. Di tengah seruan itu, ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah. Dewa Daemon Purba adalah kelompok penguasa pertama di dunia. Pada puncak kekuasaan mereka, mereka tak tertandingi dalam hal kekuatan. Bahkan manusia abadi yang secara pribadi mendorong mereka turun dari tahta tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Selama pertempuran Dewa Iblis di pengadilan surgawi, banyak orang yang berkultifasi selama puluhan ribu tahun menjadi tidak berarti. Baik mereka Dewa Iblis atau Dewa Abadi, banyak orang yang tewas. Ketika debu meredah, tidak seorang pun tahu apakah itu untuk membalas dendam atas kematian para Dewa atau karena alasan lain, tetapi para Dewa Purba mencari di tiga alam dan memotong akar bencana. Ras Daemon menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka putus asa sampai sekarang dan tidak pernah pulih kekejayaan Purba mereka. Di antara mereka, para Dewa Daemon, kekuatan sejati ras Daemon, adalah yang paling menderita. Para Dewa menggunakan seratus tahun untuk menyapu bersih alam semesta dan membunuh semua Dewa Iblis. Apakah mereka berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Iblis di pengadilan surgawi atau tidak, mereka tidak luput. Setelah pertempuran Dewa Iblis di pengadilan surgawi, para Dewa Abadi menjadi kekuatan terkuat di dunia. Setelah seratus tahun, tidak ada lagi Dewa Iblis di dunia. Hal ini tercatat secara rincin dalam semua teks kuno. Mungkin karena kekaguman dan kekaguman para Dewa Abadi, atau karena mereka meneteskan air mata diam-diam di akhir era Dewa Peri, tetapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa Dewa Peri masih ada di dunia ini. Kecuali Kaisar Iblis generasi pertama bangkit kembali dan dengan paksa mematahkan semua belenggu, para Dewa Iblis tidak akan sebanding dengan para Dewa Abadi. Mereka tidak akan bisa lolos dari kejaran mereka. Di dunia manusia, para Dewa Daemon adalah sisa-sisa dinasti sebelumnya. Mereka adalah target para penguasa dinasti saat ini. Para Dewa menjelajahi alam semesta dan menguasai dunia. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Berapa banyak dari mereka yang bisa diselamatkan? Setelah mencari di seluruh alam segudang, Dewa Daemon yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh manusia abadi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin masih ada Dewa Daemon di dunia? Bagaimana ini mungkin? Seseorang mengajukan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Selain Raja Serigala Bijaksana, Raja Kura-Kura Hitam, dan Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Iblis Kuno lainnya tampak bingung. Jelas, mereka tidak tahu berita mengejutkan yang telah dirilis Raja Merak Roda. Saudara Merak, maksudmu leluhurmu itu, dia adalah. Yang pertama berbicara adalah Raja Kera Besar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan dia ragu-ragu, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Itu benar, Raja Merak Roda menganggup ke arah Raja Kera Besar terlebih dahulu. Kemudian, dia menunduk dan berkata, Dewa Iblis terakhir di dunia ini adalah leluhurku, lima Dewa Iblis, Kong Wutian. Lima Dewa Daemon, Kong Wutian. Zhang Fan mengulang-ulang nama ini di dalam hatinya, tetapi dia belum pernah mendengarnya dalam catatan terbatas buku-buku kuno. Dewa Iblis ini bukanlah Dewa Iblis Langit yang melonjak ketika pengadilan surgawi Dewa Iblis menurun dan dikalahkan oleh umat manusia. Dewa Iblis ini mungkin bahkan lebih kuno. Ketika ia lahir dan mulia, pengadilan surgawi Dewa Iblis bagaikan matahari di langit. Raja Merak, bagaimana mungkin leluhurmu, lima Dewa Daemon, bisa lolos dari kejaran para Dewa selama miliaran tahun? Sejak menghilangnya Kaisar Iblis pertama, ada banyak Dewa Iblis yang menolak untuk tunduk pada pengadilan surgawi Dewa Iblis. Namun setelah pengadilan surgawi menjadi dunia abadi, tidak peduli seberapa baik mereka bersembunyi, mereka tidak dapat lolos dari tangan para Dewa. Bagaimana mungkin lima Dewa Iblis, Kong Wutian, bertahan hidup sendirian? Setelah keterkejutan itu, semua orang kembali sadar. Saat itu, Zhang Fan hendak bertanya apa hubungan antara lima Dewa Setan dan hilangnya 72 orang bijak dari sekte karakteristik Dharma, tetapi Dewa Fumo bertanya terlebih dahulu. Leluhur lima Dewa Iblis sudah lama meninggal. Tentu saja, dia tidak akan dibunuh oleh para Dewa lagi, kata Raja Merak Roda dengan acuh-ta'acuh. Sudah lama meninggal. Semua orang mengerutkan kening. Karena dia sudah lama meninggal, bagaimana mungkin dia masih ada di dunia? Kali ini, sebelum ada yang sempat bertanya, Raja Merak Roda melanjutkan, pada zaman purba, yang mulia Iblis teratai hitam matahari gelap muncul entah dari mana. Pertempuran menyebar ke seluruh hutan belantara purba. Pertempuran itu juga membuat para kaisar suci dan Dewa Abadi manusia melihat bahwa pengadilan surgawi para Dewa Iblis telah melemah. Oleh karena itu, mereka menyerang pengadilan surgawi dan mengalahkan para Dewa Daemon. Pada saat itulah leluhur lima Dewa Daemon. Saat Raja Merak Roda melanjutkan, ekspresi Dewa Fumo, anak Iblis ekstrim, Raja Kera Besar, Raja Singa Biru, Zhang Fan, dan banyak lainnya berangsur-angsur berubah dari kebingungan menjadi kesadaran. Sebuah lukisan yang dilukis dengan warna-warna purba dari zaman purba perlahan terbentang di hadapan semua orang. Pada zaman purba, tidak ada orang seperti Demon Venerable. Jika bukan karena Daemon God yang memicu pembatasan yang ditinggalkan oleh Daemon Emperor pertama di kuil para Dewa suatu hari dan melepaskan Demon Venerable, mungkin tidak akan ada masa kejayaan setelah itu, kemunduran Daemon God, dan perjuangan seratus ras. Demon Venerable dapat memasuki kuil Dewa dan secara tidak sengaja memicu batasan yang ditinggalkan oleh Kaisar Daemon pertama. Status dan kekuatannya jelas. Dia adalah leluhur Raja Merak Roda, lima Dewa Daemon, Kong Wutian. Demon Venerable muncul di dunia dalam upaya untuk merebut tahta Kaisar Daemon yang menguasai alam semesta. Dewa Daemon pertama yang ditemuinya adalah lima Dewa Daemon, dan yang pertama melawan adalah dia, Kong Wutian. Lima Dewa Daemon, Kong Wutian, tidak sebanding dengan kekuatan Demon Venerable dan terluka parah di tempat. Setelah itu, Demon Venerable mendatangkan malapetaka di Kludi Palace of the Golden Arches, dan para Daemon God memburunya di hutan belantara. Klan Phoenix mengkhianatinya, dan para Daemon God menghilang tanpa jejak. Para Daemon God mengungkapkan kelemahan mereka, dan para ahli dunia mendambakan mereka. Lima Dewa Abadi, Kong Wutian, tidak dapat berpartisipasi dalam semua ini. Dapat dikatakan bahwa ia telah mengawali titik balik era besar tersebut, namun sayangnya ia tertinggal jauh. Lima Dewa Daemon, nasib Kong Wutian bisa dikatakan tragis. Setelah pertempuran dengan Demon Venerable, Daemon God Celestial Court mengalami kerugian besar, dan semua itu disebabkan oleh Kong Wutian. Dalam kemarahannya, Kaisar Daemon saat ini menggunakan kuil dewa untuk menjatuhkan Kong Wutian ke dunia fana. Tubuh Daemonnya yang agung hancur, dan rop primordialnya ditekan di pengadilan surgawi oleh manfaat tak terbatas yang terkandung dalam segel Kaisar Daemon. Pada titik ini, Raja Merakroda berhenti bicara. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Alasan mengapa lima Dewa Daemon, Kong Wutian, telah mati dan terus ada adalah karena ini. Zhang Fan mengerutkan kening dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia bertanya, apa hubungannya ini dengan sekte karakteristik Dharma? 1322. Apa hubungannya ini dengan orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma? Perkataan Zhang Fan membuat semua Raja Iblis dan manusia abadi tersadar dari lamunan mereka. Mereka semua menatap Raja Mahamayuri, menunggu jawabannya. Apakah iblis abadi masih ada di dunia atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Zhang Fan. Dia hanya khawatir tentang mengapa tidak ada berita tentang sesepuh sekte karakteristik Dharma. Di mana dia akan disegel. Mengapa Raja Mahamayuri melakukan hal seperti itu? Jika dia tidak bisa memberikan penjelasan, pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Dengan tingkat kultifasi Raja Mahamayuri dan kekuatan Raja Iblis yang ada, Zhang Fan mungkin tidak dapat membunuhnya hari ini, tetapi mustahil bagi mereka untuk menahannya di sini. Itu berarti menyingkirkan semua kepura-pura keramahan dan menggunakan segala macam metode untuk bertarung sampai mati. Kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada seorang pun yang mau mencapai tahap seperti itu bersama seseorang sekuat Zhang Fan, yang meningkat secepat kilat, memiliki keberuntungan besar, dan dilindungi oleh karma besar. Sekarang, semuanya tergantung pada jawaban Raja Mahamayuri. Dong Huang, sebelum kamu muncul, ada konsensus bahwa Kaisar Iblis akan menghasilkan kekuatan Dharma. Raja Mahamayuri perlahan duduk di singgah sana alami berwarna merah darah, tangannya bertumpu pada sandaran tangan saat ia berkata dengan perasaan melankolis, peta bintang siklus surgawi berasal dari senja terakhir pengadilan surgawi Dewa Iblis. Ini sebenarnya bukan rahasia. Oh! Zhang Fan menanggapi, tidak terlalu terkejut. Semakin ia berhubungan dengan kekuatan-kekuatan teratas di dunia ini, semakin ia memahami bahwa hampir mustahil untuk menyimpan rahasia peta bintang siklus surgawi selamanya. Senja para Dewa Iblis Primordial, kejayaan para Dewa dalam membangun dunia surgawi dan menguasai tiga alam, telah lama berlalu, tetapi para praktisi kuat dan keturunan mereka masih hidup di dunia ini. Dengan keberadaan mereka, rahasia ini bukan lagi rahasia. Kalau saja dunia surgawi tidak hancur dan makhluk abadi tidak muncul lagi di dunia manusia, semua orang pasti sudah mengetahuinya. Dulu, 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma mendominasi dunia. Kami yang mengetahui asal-usul bagan bintang siklus surgawi pasti akan melahirkan Kaisar Iblis. Salah satu dari 72 orang bijak agung akhirnya akan menjadi Kaisar Iblis. Ketika Raja Mahamayuri mencapai titik ini, ekspresinya menjadi sedikit bersemangat. Dia mengerahkan tenaga pada lengannya yang memegang sandaran tangan, seolah-olah dia akan berdiri. Namun, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan perlahan-lahan menjadi rileks. Dia menghela nafas dan berkata, siapa yang mengira akan ada orang sepertimu di dunia ini, Dong Huang. Bagan bintang siklus surgawi telah dipelihara selama ratusan juta tahun, dan 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma telah membuka jalan. Pada akhirnya, itu adalah kamu, Dong Huang. Zhang Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia melihat keluar lembah Raja Iblis. Awan indah yang memantulkan sinar matahari perlahan meredup. Ia berkata, Raja Merak, matahari sudah terbenam. Kau harus langsung ke intinya. Baiklah. Raja Merak Minglun tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku sudah tua, memikirkan masa lalu, aku kehilangan ketenanganku. Dong Huang, mohon maafkan aku. Berhenti sejenak, ekspresinya berubah serius saat dia berkata dengan suara rendah, leluhurku, lima Dewa Peri dari lima arah, menerima segel Kaisar Peri dan memperoleh keberuntungan besar untuk menekan jiwa baru mereka di pengadilan surgawi Dewa Peri Primordial, dunia abadi kuno, tidak dapat melarikan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Demi keturunan mereka, demi Ras Peri kita, tentu saja aku harus menyelamatkan mereka. Dong Huang, apakah aku benar? Ya, Zhang Fan mengangguk sedikit dan berkata, tentu saja. Tak peduli apapun yang akan dilakukan oleh lima Dewa Peri dari lima penjuru, Kong Wu Tian, setelah dia melarikan diri, atau apapun yang akan terjadi pada para Dewa Roh Manusia, dari sudut pandang Raja Merak Minglun, tak ada yang salah dengan keinginannya untuk menyelamatkan leluhurnya. Lalu, Dong Huang, tahukah kamu apa itu jasa langit dan bumi? Mengapa segel Kaisar Peri memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga dapat menjebak leluhur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Pertanyaan Raja Merak Minglun awalnya membuat Zhang Fan tertegun, lalu ia tersadar dan bertanya dengan ragu, apa maksudmu? Kemampuan, Raja Merak Minglun tertawa getir. Pada awal berdirinya pengadilan surgawi Dewa Peri Primordial, Kaisar Peri pertama memperoleh jasa besar untuk melindungi Ras Peri. Keberuntungannya bertahan lama, dan kekuatannya menekan Dewa Peri Primordial, dan tidak ada yang berani bersaing dengannya. Namun sejak saat itu, terutama setelah Kaisar Peri pertama membunuh atau menindas semua ahli di dunia, lalu tiba-tiba menghilang, tidak seorang pun di dunia ini yang bisa memperoleh pahala. Seolah-olah Dao Surgawi sedang tertidur lelap, dan tidak seorang pun tahu naik turunnya dunia manusia, atau naik turunnya tren umum. Apa? Zhang Fan berteriak tanpa sadar, dan kemudian dia menyadari bahwa dia memang telah mengabaikan sesuatu. Sejak zaman Dewa Peri Primordial, sejak Dong Huang berkhutbah tentang Dao, dan aspirasi agungmu terpenuhi oleh surga, dan pedangmu menghentikan semua makhluk hidup, satu-satunya yang memperoleh pahala besar adalah Dong Huang. Suara Raja Merak Minglun masih terngiang di telinganya, tetapi Zhang Fan teringat pada para kultifator transformasi jiwa dari sembilan negara yang menjaga nadi naga dari sembilan negara dan melawan invasi dunia roh. Secara logika, mereka seharusnya memperoleh pahala, tetapi dalam waktu kontak yang singkat itu, Zhang Fan hanya melihat sedikit sekali cahaya kemasan pahala dari mereka. Mereka bagaikan lilin yang tertiup angin, padam oleh angin sepoi-sepoi. Sejak dunia ini diciptakan hingga sekarang, satu-satunya yang memperoleh pahala besar adalah Kaisar Peri Pertama dan dia, Zhang Fan. Tidak ada orang lain. Mengapa demikian? Zhang Fan mengerutkan kening, bingung. Dia tahu pasti ada alasan di balik ini, kalau tidak, tidak mungkin terjadi seperti ini. Dulu dan sekarang, ada banyak pahlawan dan jenius. Mereka mungkin berpikir untuk memperoleh metode pahala tak terukur, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Memang seharusnya begitu. Kalau tidak, bagaimana mungkin jasa yang tak terukur akan diberikan kepada mereka yang bangkit sepertiku? Berbagai pikiran terlintas dalam benak Zhang Fan, tetapi Raja Merak Minglun sudah melanjutkan bicaranya. Kong Wu Tian, salah satu dari lima Dewa Daemon, ditekan oleh segel Kaisar Iblis, dan segel Kaisar Iblis adalah harta karun yang didirikan Kaisar Iblis pertama di pengadilan Surgawi, dan diakui oleh langit dan bumi. Itu adalah harta karun yang membawa nasib para Dewa Daemon. Harta karun ini tidak digunakan untuk menyerang atau bertahan, tetapi merupakan simbol Kaisar Iblis. Mereka yang ditekan oleh harta karun ini tidak dapat dimaafkan kecuali mereka adalah Kaisar Iblis, bahkan jika basis kultivasi mereka cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika kau ingin menyelamatkan leluhurku, kau harus menemukan Kaisar Iblis saat ini terlebih dahulu. Sejak zaman abadi, pengadilan Surgawi menjadi alam Surgawi, dan ras Iblis menurun. Tidak ada lagi Kaisar Iblis di dunia, dan leluhurku akan ditindas selamanya. Untungnya, 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma muncul. Raja Merak Minglun terdiam sejenak, dan tatapan kagum melintas di matanya. Ia berkata, asal-usul sekte karakteristik Dharma adalah misteri. Bahkan kami, Raja Kura-Kura Hitam, tidak mengetahuinya. Kami hanya tahu bahwa ketika sekte tersebut didirikan di sembilan negara bagian di dunia manusia, ada 72 orang bijak agung yang mengawasinya, dan kekuatannya tak terukur. Dong Huang, kamu mungkin tidak dapat membayangkan betapa gembiranya aku dan leluhurku ketika kami mengetahui bahwa harta karun sekte karakteristik Dharma adalah bagan bintang Siklus Surgawi. Bagan bintang Siklus Surgawi, menciptakan kembali awal mula dunia, dan mendirikan Kaisar Iblis tertinggi di antara puluhan ribu iblis di dunia. Raja Merak Minglun berdiri, seolah-olah dia tenggelam dalam kegembiraan hari itu. Dia berjalan mengelilingi singgah sana berwarna darah, dan terus berbicara, sekte karakteristik Dharma memiliki 72 orang bijak agung, dan mereka adalah elit dari sekte karakteristik Dharma. Tentu saja, teknik Kaisar Iblis ada di antara mereka. Bagaimanapun juga, leluhur kita adalah dewa iblis kuno. Dia tahu tentang suatu tempat di masa lalu, dan tempat itu terkait erat dengan Kaisar Iblis pertama. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia tahu bahwa Raja Merak Minglun telah mencapai titik krusial, dan itu terkait dengan Kaisar Iblis pertama. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tempat apa itu? Tempat di mana Kaisar Iblis pertama dilahirkan? Raja Merak Minglun tidak ingin membuat mereka penasaran, dan menjawab langsung. Tempat di mana Kaisar Iblis pertama dilahirkan? Semua orang, termasuk Zhang Fan, tercengang, dan mereka menatap Pea Kok Ming dengan ragu. Asal-usul Kaisar Iblis pertama masih menjadi misteri, dan dia menghilang tanpa alasan. Seluruh hidupnya diselimuti misteri, dan tidak seorang pun pernah mendengar tentang tempat kelahirannya, jadi mereka tidak bisa tidak merasa curiga. Benar sekali, itu adalah tempat lahirnya Kaisar Iblis pertama. Tak perlu kau ragukan lagi, ini adalah kebenaran. Raja Merak Minglun memahami kecurigaan semua orang. Ia tersenyum dan berkata, menurut leluhurku, ada sebuah mural di Aula Dewa Panteon, yang didirikan oleh Kaisar Iblis pertama. Mural itu diukir dengan kemuliaan hidupnya, dan yang pertama adalah tempat kelahirannya. Setelah ditekan, leluhurku Kong menjadi sangat bosan. Ia pernah teringat pada mural terukir itu, dan ia menjelajahi dunia dengan indera jiwanya. Akhirnya, ia menemukan tempat itu, dan tempat itu disebut Lembah Matahari Terbit di Timur. Lembah Matahari Terbit di Timur. Zhang Fan mengulanginya. Dia tampaknya memahami sesuatu, dan berkata perlahan, dengan kata lain, 72 orang bijak dari sekte karakteristik Dharma Saya dan para senior apotheosis sebelumnya semuanya berada di Lembah Matahari Terbit di Timur. Itu benar. Raja Merak Minglun menggenggam kedua tangannya dan membungkuk dengan hikmat kepada Zhang Fan. Ia berkata, Dahulu kala, aku menerima perintah dari leluhur untuk menyampaikan berita ini kepada 72 orang bijak dari sekte berciri khas Dharma. Sebagai hasilnya, mereka menuju ke Lembah Matahari Terbit di Timur untuk mencari kesempatan bertemu untuk menjadi Kaisar Daemon. Jika salah satu dari mereka bisa menjadi Kaisar Daemon, maka leluhurku Kong memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Setelah itu, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada 72 orang bijak dari sekte karakteristik Dharma. Mengapa mereka tidak pernah meninggalkan Lembah Matahari Terbit lagi? Momo-momong, aku memang berhutang keadilan pada sekte karakteristik Dharma. Jadi begitulah adanya. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Ia menatap Raja Merak Minglun yang berdiri setelah membungkuk. Untuk sesaat, ia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dengan status Raja Merak Minglun, dia telah menjelaskan masalah ini dengan sungguh-sungguh dan bahkan berterima kasih kepadanya dengan membungkukkan badan. Dapat dikatakan bahwa dia telah merendahkan dirinya ke tingkat yang sangat rendah. Jika dia ingin melakukan hal lain, dia harus mengandalkan kemampuan dan harta karun misteriusnya. Itu hanya sebuah pesan. Zhang Fan menggelengkan kepalanya lagi. Ia percaya bahwa dengan penjelasan Raja Rok tentang masalah yang dihadapi oleh para sage sekte karakteristik Dharma, memang mungkin mereka akan mengabaikan semuanya setelah menerima pesan seperti itu. Namun, ini adalah obsesi para sage sekte karakteristik Dharma. Mereka dipaksa oleh bahaya dan tidak banyak berhubungan dengan Raja Merak Minglun atau Lima Dewa Daemon Konghutian. Setelah jeda sejenak, Zhang Fan berkata perlahan, lalu bagaimana dengan leluhur transformasi ilahi lainnya dari sekte karakteristik Dharma. Begitu dia mengatakan ini, para Raja Iblis dan manusia abadi di lembah Raja Iblis segera menyingkirkan ekspresi gembira atau kecewa mereka. Mereka menatap Raja Merak Minglun dengan serius. Mereka akan datang ke dunia abadi suci untuk mencari rahasia masa lalu, sama sepertimu, Dong Huang. Di antara mereka, aku pergi menemui mereka untuk menjelaskan, dan Dewa Chang Feng yang sempurna muncul. Apa yang kami katakan sama seperti sebelumnya. Para Taoist transformasi ilahi dari sekte karakteristik Dharma itu, terlepas dari apakah mereka percaya padaku atau tidak, akan pergi ke lembah matahari terbit di timur untuk menyelidiki. Begitu mereka pergi, mereka akan menjadi seperti orang bijak agung dari generasi sebelumnya, dan tidak seorang pun dari mereka akan kembali. Jawaban Raja Merak Minglun sesuai dengan harapan Zhang Fan. Ekspresinya serius, tetapi dia tidak memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia bertanya, Tuan Chang Feng yang sempurna, mengapa dia terlibat dalam masalah ini? Zhang Fan ingat dengan jelas bahwa Raja Rok telah mengatakan dengan jelas bahwa Raja Merak Minglun dan Dewa Sempurna Chang Feng telah mengirim pesan ke sekte karakteristik Dharma Kuno. Keduanya pasti membicarakan hal yang sama. Mungkinkah Dewa Chang Feng yang sempurna juga memiliki hubungan darah dengan Dewa Iblis Kong Wutian? Cahaya ilahi di mata Zhang Fan semakin kuat. Dia menyapukan pandangannya ke Raja Merak Minglun dan sekelompok Dewa Iblis manusia, tidak melepaskan sedikitpun reaksi. Chang Feng Raja Merak Minglun berkata dengan sedih. Di sampingnya, Dewa Fumo dan para Dewa Manusia lainnya menggelengkan kepala dan mendesah. 1323 Yang Mulia Chang Feng Zhang Fan mengangkat alisnya dan melihat reaksi semua orang. Dia berpikir dalam hati, orang ini memang tidak sederhana. Jika aku tidak kejam hari itu, aku khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya. Orang macam apa yang hadir? Pada saat ini, berdiri di Lembah Raja Iblis, siapa di antara mereka yang bukan merupakan kekuatan besar dalam puluhan ribu tahun? Orang bisa membayangkan siapa yang bisa membuat mereka mendesah dengan emosi saat menyebut namanya. Dong Huang, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Mengapa kau tidak bertanya pada Dewa Fumo? Mungkin dia tahu satu atau dua hal, Raja Mahamayuri menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit. Kamu tidak bisa menjawab. Zhang Fan tertegun dan menatap Dewa Fumo. Dia tersenyum pahit dan melambaikan tangannya, berkata, Dong Huang, kamu tidak tahu. Meskipun Chang Feng tertinggi adalah bakat luar biasa dari ras manusia, asal-usul dan latar belakangnya memang merupakan misteri. Zhang Fan tidak menyangka bahwa Chang Feng yang agung, yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, akan begitu merepotkan. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, saya ingin mendengar detailnya. Sebelum Trulor Chang Feng mencapai daunnya, ia mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja dan banyak bahaya. Pada saat itu, Xin Jian kesepian dan sekte tersebut sedang merosot, sehingga tidak dapat memberinya terlalu banyak dukungan. Namun, setiap kali ia dalam bahaya, ia selalu mampu membalikkan keadaan. Nya ada bayangan orang atau kekuatan yang kuat di belakangnya. Dewa Fumo menceritakan dengan perlahan dengan ekspresi serius dan tak berdaya. Ia melanjutkan, pada saat itu, Dewa Sejati Chang Feng menarik perhatian yang maha kuasa dari ras manusia, tetapi mereka tidak dapat menemukan akar bayangan di belakangnya. Saya pikir hal yang sama terjadi pada ras iblis. Sambil berkata demikian, dia memandang Raja Mahamayuri dan melihatnya melambaikan tangannya, yang menunjukkan bahwa mereka juga tidak dapat menemukan bayangan itu. Dewa Fumo tidak merasa aneh dan mendesah, setelah itu, kekuatan Chang Feng yang agung berangsur-angsur meningkat dan dia berdiri di puncak Dewa Roh umat manusia. Melihat tindakannya, itu sebagian besar demi umat manusia. Dia tidak peduli dengan kehormatannya sendiri. Lambat laun, tak seorang pun memperhatikan bayangan di belakangnya dan melihatnya sebagai harapan dan bakat luar biasa umat manusia. Saat pengemis tua itu mengatakan hal ini, dia tersenyum meminta maaf kepada Zhang Fan dan berkata, kami malu. Jika Raja Mahamayuri tidak memberitahu kami, kami tidak akan tahu bahwa Chang Feng agung telah berpartisipasi dalam masalah 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma. Momomomong, itu memang sebuah kehilafan. Benarkah? Pada saat itu, Zhang Fan merasa bahwa ada banyak hal yang tidak dapat disimpulkannya. Apa yang dikatakan Raja Mahamayuri dan Dewa Fumo hanya menambah kekuatan lain di balik pertemuan 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma. Selain itu, tidak ada informasi lebih lanjut. Dewa Iblis terakhir di dunia, Kong Wu Tian, Dewa Iblis dari lima arah. Tokoh atau kekuatan perkasa di balik penguasa sejati Chang Feng. Suatu bayangan tampak menutupi kepala 72 orang suci agung sekte karakteristik Dharma Kuno. Bayangan ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun dan sekarang tergantung di atas kepala Zhang Fan. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tiba-tiba terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, tidak peduli siapa yang ada di belakang Supreme Chang Feng, dia adalah musuh dan bukan teman. Terlepas dari apa yang terjadi di masa lalu atau tidak, pertarungan tidak dapat dihindari. Kalau begitu, aku tidak mau repot-repot membuang energiku. Kita tunggu saja dia. Setiap orang, Zhang Fan melihat sekeliling dan berkata, jika ada yang tahu siapa yang ada di balik Chang Feng tertinggi, mengapa kamu tidak memberitahunya bahwa aku menunggunya. Dia ingin memberiku penjelasan tentang apa yang terjadi di masa lalu dan aku akan menunggunya datang untuk urusan Chang Feng. Bagus, Dong Huang. Semakin aku melihatmu, semakin aku menyukaimu, puji Raja Kera Besar sambil bertepuk tangan sambil tertawa. Di atasnya, ekspresi Raja Mahamayuri berubah serius. Ia berkata kepada Zhang Fan, Dong Huang, apapun yang terjadi, apa yang terjadi di masa lalu ada hubungannya denganku. Leluhur Kukong membutuhkan bantuan Dong Huang dalam masalah Dewa Iblis lima arah. Pada titik ini, dia berhenti sejenak dan melihat kesekeliling ke arah Raja Iblis. Dia melanjutkan, aku harus menunjukkan ketulusanku. Bagaimana dengan ini, kami para Raja Iblis bersedia mengawal Dong Huang sampai ke lembah matahari terbit di tebing timur sebagai imbalan agar Dong Huang melepaskan masalah ini. Bagaimana dengan itu? Pengawal. Zhang Fan bertanya dengan ragu. Iblis kuno berubah. Mengapa kamu mengatakan itu? Mohon beri kami pencerahan, Raja Merak. Zhang Fan melihat sekeliling dan tahu bahwa, pengawal, Raja Mahamayuri pasti sangat berbobot, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa. Dong Huang, kamu mungkin tidak menyadarinya. Raja Mahamayuri menggelengkan kepalanya dan menatap kehampaan. Ia berkata perlahan, dulu, ketika olah Dewa Panteon muncul di surga yang kacau, fondasi dunia roh kita, dunia abadi pusat, terguncang. Dunia roh bersifat ilusi di luar, sedangkan dunia abadi pusat bersifat nyata di dalam. Tekanan dari olah Dewa Panteon dapat dikatakan secara langsung diterapkan ke dunia abadi pusat. Akibatnya, selama puluhan ribu tahun terakhir, dunia abadi pusat berada di ambang kehancuran. Bumi, air, angin, dan api menjadi ganas. Dunia ini telah menjadi salah satu wilayah paling berbahaya. Ketika Raja Mahamayuri sampai di sana, dia tidak dapat menahan rasa takut yang masih tersisa meskipun sikapnya bermartabat dan cerdik. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu belum semuanya. Dunia abadi pusat selalu menempati posisi khusus di dunia abadi. Dunia ini memiliki makna khusus. Dunia ini mewarisi warisan Dewa Daemon dan terhubung dengan puncak keabadian. Pertemuan kebetulan yang tak berujung juga menyembunyikan bahaya yang tak berujung. Ketika Zhang Fan mendengar itu, tanpa sadar dia teringat akan apa yang telah dialami Raja Kura-Kura Hitam di masa lalu, juga Raja Naga Landak, salah satu dari sepuluh Raja Iblis Kuno yang telah meninggal di sana. Ekspresinya akhirnya menjadi tegas. Itu belum semuanya. Raja Mahamayuri tersenyum pahit dan terus menyebutkan bahaya dan teror berikutnya. Alasan mengapa kami menyebut pecahan dunia abadi ini sebagai dunia abadi pusat adalah karena ia terlalu istimewa. Ia terletak di antara banyak dunia dan terhubung dengan banyak dunia yang lebih kecil. Tidak ada kekurangan tokoh-tokoh perkasa dan ras asing yang tertinggal dari zaman purba di sana. Awalnya, penghalang dunia abadi pusat itu kokoh, dan banyak dunia kecil yang terhubung dengannya disegel dan ditekan. Namun, dengan jatuhnya olah dewa pantheon, dunia abadi pusat kewalahan, dan segel pada dunia-dunia kecil itu mengendur. Berbagai kekuatan menyerbu ke dunia abadi pusat. Itu adalah tanah kekacauan. Sekarang, Zhang Fan sudah benar-benar mati rasa terhadapnya. Tekanan konstan dari pantheon di fine hall, bumi, air, angin, dan api yang ganas, tindakan yang ditinggalkan oleh para dewa daemon dan makhluk abadi, para ahli dari berbagai dunia yang terhubung dengannya. Dunia abadi pusat benar-benar merupakan tanah yang penuh bahaya. Raja Daemon Manusia atau Daemon Abadi Manusia, mereka takut atau gentar ketika tempat ini disebutkan. Sungguh cukup mengerikan untuk membunuh makhluk-makhluk yang berada di puncak alam semesta ini. Tepat saat dia diam-diam terkejut, Raja Mahamayuri menatap matanya dan berkata dengan tulus, Dong Huang, selama beberapa puluh ribu tahun terakhir, dunia abadi pusat telah menjadi semakin berbahaya dari hari ke hari. Sebelum olah dewa pantheon muncul, kita bisa datang dan pergi sesuka hati. Tiga puluh ribu tahun yang lalu, kita bisa lolos tanpa cedera. Adapun hari ini, Raja Mahamayuri tidak melanjutkan. Tidak perlu melakukan itu. Dunia abadi pusat saat ini sudah cukup untuk menjebak mereka, dan puluhan ribu tahun kultifasi akan sia-sia. Kalau saja dunia abadi pusat bukan merupakan fondasi bagi dunia dewa Daemon dan berkaitan dengan jalan agung yang telah mereka pilih di masa lalu, mungkin tak seorang pun, termasuk Raja Mahamayuri, akan bersedia menginjakan kaki di sana lagi. Zhang Fan juga sama, jika bukan karena lembah matahari terbit Cakrawala Timur berada di alam abadi pusat dan 72 senior dari sekte karakteristik Dharma ada di antara mereka, dia juga tidak akan mau pergi ke tempat berbahaya seperti itu. Seberapa sulitkah untuk hidup selamanya di dunia? Berapa banyak orang yang dapat mencapai itu dari miliaran makhluk hidup? Karena mereka telah menerima kebaikan dari surga, mereka telah berusaha keras tanpa henti. Tidak seorang pun yang mau menyerah begitu saja, tetapi pada akhirnya tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mendengar ini, Dewa Fumo ragu sejenak. Dia melangkah maju dan menyela sebelum Zhang Fan sempat berbicara, Dong Huang, tunggu. Hem. Zhang Fan terdiam sejenak dan menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Ia berkata, Apa saran Dewa Fumo untukku? Aku siap mendengarkan. Dia mungkin tidak setuju untuk meniru karakter Dewa Fumo, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menghormatinya, itulah sebabnya dia bersikap sangat sopan. Dengan gangguan dari Dewa Fumo, Zhang Fan mungkin bingung, tetapi para Dewa Roh Manusia dan Raja Iblis Kuno tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Putra Iblis Ekstrim Chen Feng, Dewa Pedang Anggur Yi Yi, dan Raja Manusia Juei mengerutkan kening pada saat yang sama dan menunjukkan ekspresi menyalahkan. Raja Mahamayuri, Raja Serigala Bijaksana, Raja Kura-Kura Hitam, dan Raja Ruba Ekor Sembilan tampak nguram. Tatapan mereka seperti pedang, menusuk langsung ke arah Dewa Fumo. Bahkan dengan kultivasi dan kondisi pikiran Dewa Fumo, dia merasa seolah-olah ada pisau di belakang punggungnya. Namun, dia tidak takut. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Semuanya, kalian tidak perlu seperti ini. Beginilah aku, jika aku harus mengatakan sesuatu, aku harus mengatakannya dengan jelas. Setelah berkata demikian, dia mengabaikan yang lain dan menoleh ke Zhang Fan dan berkata, Dong Huang, kamu dan pengemis tua ini adalah teman, jadi pengemis tua ini akan mengatakannya secara langsung. Tidak apa-apa, Dewa Fumo, silakan katakan apa yang ada di pikiranmu. Zhang Fan melihat sekeliling sambil tersenyum tipis dan berkata sambil tersenyum. Bahaya alam surgawi pusat jauh melampaui ekspektasi Dong Huang. Menurut perkiraanku, bahkan jika itu adalah Dewa Iblis Kuno, Dewa Alam Surgawi, dan Kaisar Suci Manusia, tokoh-tokoh papan atas seperti itu, mereka juga akan menghadapi risiko kematian. Jika ini dikatakan oleh orang lain, Zhang Fan pasti akan curiga bahwa itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Namun, karena dikatakan oleh pengemis tua ini, hampir dapat dipastikan. Pengemis tua ini tidak menghentikan Dong Huang untuk menyelamatkan para senior sekte. Hanya saja risikonya tidak sepadan. Dong Huang, masa depanmu tidak terbatas. Di masa depan, kau akan melihat melalui jurang jiwa purba dan melangkah di jalan baru. Daripada membiarkan Dong Huang berada dalam bahaya hari ini, mengapa tidak membiarkan pengemis tua ini pergi ke lembah matahari terbit cakrawala timur atas nama Anda untuk mencari tahu situasinya. Dong Huang, kamu bisa menunggu kami kembali, atau saat beritanya tiba, baru putuskan apa yang harus dilakukan. Bagaimana dengan itu? Perkataan Dewa Fumo sangat tulus. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke tempat berbahaya atas nama Zhang Fan, dia sangat tenang dan acuh-ta'acuh, menunjukkan sikap seorang sarjana yang saleh dan mulia. Dewa Fumo, kau tidak perlu. Zhang Fan tampak bersyukur dan membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselak oleh Dewa Fumo, Dong Huang, kamu tidak perlu berterima kasih kepada pengemis tua ini. Aku hanya ingin meninggalkan percikan untuk kultifasi abadi manusia. Kata-kata Dewa Fumo tidak jelas, tetapi pesimisme di dalamnya tersampaikan dengan jelas ketelinga Zhang Fan, membuatnya khawatir. Dia tahu bahwa alam surgawi pusat jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Setelah hening sejenak, Zhang Fan tersenyum penuh terima kasih dan berkata, Dewa Fumo sangat saleh, aku sangat menghormatimu, tapi begitu dia mengucapkan kata, tetapi Dewa Fumo langsung tampak kecewa, sementara manusia abadi, Raja Mahamayuri, dan Raja Iblis lainnya menghela nafas lega. Aku punya alasan untuk pergi. 1324. Alasan mengapa aku harus pergi. Jimozi, Jueye, semua manusia abadi, Raja Merak, Raja Serigala Bijaksana, Raja Kura-Kura Hitam, dan Raja Iblis lainnya menghela nafas lega mendengar jawaban Zhang Fan. Namun mereka juga bingung. 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma memang merupakan senior sekte Donghuang Zhang Fan, tetapi mereka tidak memiliki hubungan guru-murid secara langsung. Sudah cukup bagi Dewa Fumo untuk berjanji untuk pergi atas namanya. Mengapa dia harus pergi? Kalau saat perjalanan ke kota kuno, sebelum menerima tiga busur dari Raja Rok, pikiran mereka mungkin tidak salah, tapi setelah itu, bagaimana mereka bisa mengetahui ketakutan di hati Zhang Fan? Hari itu, setelah menerima tiga busur dari Raja Raja Wali, gagak emas matahari agung milik Zhang Fan tiba-tiba bergerak, seakan-akan hidup kembali, bagaikan Kaisar Iblis yang turun ke dunia, menerima busur dari Raja Iblis. Saat itu, dia yang awalnya merasa lega karena karakteristik Dharma Kaisar Iblis tidak memiliki kekuatan untuk menahan melahap, merasakan jantungnya menegang lagi. Sebelumnya, Gritsun Golden Crow terlihat biasa saja, tetapi perubahan sesaat itu bagai duri tajam yang menusuk hati Zhang Fan. Apakah itu baik atau buruk, menguntungkan atau merugikan? Aku harus pergi ke Sunrise Valley, kalau tidak, aku tidak akan merasa tenang. Zhang Fan sudah memutuskan, itulah sebabnya dia berkata bahwa dia harus pergi. Namun, dia tentu tidak akan menjelaskan hal ini kepada Raja Iblis dan manusia abadi. Dia hanya membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Dewa-Dewa Fumo dan berkata, Dewa-Dewa, aku akan selalu mengingat kebenaranmu dan tidak akan pernah berani melupakannya. Namun, aku memiliki kesulitan sendiri, jadi aku hanya bisa mengecewakanmu. Lupakan. Dewa Fumo tertawa getir, melambaikan tangannya, dan melepaskannya. Hahaha, karena Dong Huang sudah memutuskan, maka tidak akan ada yang lebih baik. Setelah sebulan, gerbang surgawi akan terbuka, dan kita bisa pergi ke alam surgawi pusat. Raja Roda Cerah Merak tertawa dan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk menghunus udara. Aduh. Cahaya lima warna itu berputar, dan dalam kehampaan, tampak sebuah tirai tak kasat mata terpotong, dan cahaya terang bersinar keluar, dan kisurgawi yang pekat memenuhi dunia. Di langit di atas lembah Raja Iblis, sebuah eksistensi besar melayang di atas. Sebuah cahaya yang tak terlukiskan dan guncangan yang tak terlukiskan muncul dari kedalaman roh primordial setiap orang. Sebuah barisan pegunungan yang amat megah tampak di angkasa dan terbagi menjadi dua bagian, saling berhadapan di tepi pantai. Di antara kedua gunung itu terdapat sumber sungai Heavenspun yang membuatnya tampak seperti gerbang alami. Tampaknya nyata dan ilusi, seperti gerbang, tetapi sebenarnya itu adalah lorong. Namun, ada penghalang tak terlihat yang memungkinkan aliran sungai Heavenspun mengalir masuk, dan tidak ada yang lain, bahkan dewa baru, yang bisa masuk. Menara Pengawas Abadi Pusat Di ujung jalan masuk, portal dunia Abadi Pusat. Meskipun ini bukan pertama kalinya bagi Raja Mahamayuri dan yang lainnya melihatnya, mereka tetap tenggelam di dalamnya. Di bawah keterkejutan yang tak terbatas, mereka merasakan ketidakberartian mereka sendiri. Memikirkan masa lalu, pikiran mereka melayang. Menara Pengawas Abadi ini adalah pembatas antara tiga alam. Ini adalah jalan untuk naik ke atas. Di masa lalu, dunia Abadi menggunakan pembatas ini untuk memisahkan dunia Fana. Dewa Iblis Purba menggunakannya sebagai pos pemeriksaan pengadilan surgawi. Raja Mahamayuri bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia bisa melihat asap perang di masa lalu melalui gerbang alam ini. Di dunia Abadi Roh Fana, saat para ahli yang telah melangkah ke tahap terakhir alam transformasi ilahi muncul, mereka akan dipanggil oleh dunia Abadi Pusat. Ini adalah jalan masuk. Selama kita mengikuti panggilan itu, para ahli baru atau yang telah naik pangkat akan tiba di Menara Pengawas Abadi Pusat, dan portal akan terbuka, mengarah langsung ke dunia Abadi Pusat, kata Dewa Fumo sambil mendesah. Jika kita tidak menggunakan metode ini, dengan kultivasi kita, kita juga dapat memaksa masuk ke dunia Abadi Pusat. Namun, kita harus melewati kehancuran hebat dari bumi, air, angin, dan api. Bahkan para ahli yang telah melangkah ke langkah terakhir dari alam transformasi ilahi mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Raja Mahamayuri yang sedang duduk di singgah sana. Tampak ada makna yang dalam di matanya. Zhang Fan tersenyum tipis, menunjukkan bahwa dia mengerti. Pada saat yang sama, dia juga menatap Raja Mahamayuri, matanya bersinar dengan cahaya ilahi yang sama seperti milik Dewa Fumo. Bagaimana mungkin keadaan Raja Mahamayuri saat ini disembunyikan dari mata mereka berdua? Bahkan Ji Mozi, Jue Ye, dan Zi Ye yang sebelumnya tidak menyadari hal ini, menyadari keanehan mereka berdua pada saat pertama. Baiklah. Raja Mahamayuri tertawa getir. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Itu tidak perlu. Saat dia berbicara, cahaya lima warna menyala. Sekilas, tidak tampak banyak perubahan pada tubuhnya, tetapi sedikit kelelahan dan keletihan tidak bisa lagi disembunyikan. Kau pergi ke dunia abadi pusat. Dewa Fumo mengerutkan kening dan bertanya, bukankah kita sepakat untuk menunggu Kaisar Timur membuka gerbang sebelum kita pergi bersama? Saya tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Raja Mahamayuri menggelengkan kepalanya dan berkata, dunia tujuh Kaisar dan alam sihir mulai gelisah. Aku tidak punya pilihan selain pergi dan mengintimidasi mereka. Kalau tidak, saat kita memasuki dunia abadi pusat, siapa tahu apa yang akan mereka lakukan. Dunia tujuh Kaisar, alam ajaib. Zhang Fan bertanya dengan ragu. Kedua tempat ini sangat asing baginya, dan dia belum pernah membaca tentangnya di buku atau mendengarnya. Memang ini pertama kalinya dia mendengarnya. Dia harus menganggapnya serius. Hanya dengan melihat wajah lelah Raja Mahamayuri dan ekspresi serius Dewa Fumo, dia tahu bahwa kedua tempat ini tidak sederhana. Tepat saat Zhang Fan berbicara, Raja Ruba Ekor Sembilan, yang sebelumnya pernah berbicara dengannya, berjalan ke sisinya dan menjelaskan asal-usul kedua tempat ini dengan suara rendah. Dunia tujuh Kaisar adalah tempat Kaisar suci kuno tinggal menyendiri. Alam sihir merupakan tempat pengasingan bagi sang penyihir Dao. Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang kedua tempat ini, kekuatan utama di sana sudah dikenal luas. Tak perlu dikatakan lagi, Kaisar suci kuno adalah kekuatan puncak pertama umat manusia. Pada saat itu, tidak ada dewa di dunia. Jika bukan karena kekuatan Kaisar suci, tidak akan ada umat manusia yang mewariskannya. Belum lagi Kaisar suci mendapat bantuan dari Dewa Iblis. Ketika mereka menyerang pengadilan surgawi Dewa Iblis, selain para dewa, kontribusi Dewa Iblis tidak dapat diabaikan. Dao penyihir juga tidak sederhana. Di zaman kuno, Dao penyihir muncul lebih dulu, lalu dewa. Dao penyihir membuka jalan baru di bawah bimbingan penyihir agung kuno. Ia menyingkirkan penindasan Dewa Iblis yang dikendalikan oleh Kaisar suci, dan menyembah langit dan bumi, bukan para dewa. Itu adalah akses Dharma yang mengarah langsung ke jalan agung. Dulu, apa yang ditemui Zhang Fan di dunia kultivasi abadi bawah tanah hanyalah cabang lemah dari Dao penyihir. Sekarang, Dao penyihir berada di alam sihir tempat kekuatan sejatinya berada. Bahkan para dewa di puncaknya tidak dapat dihapus dan hanya dapat diasingkan. Tepat saat Zhang Fan diam-diam terkejut dengan berita itu, Raja Mahamayuri melanjutkan, Saat aku pergi, aku akan berunding dengan Dewa Iblis dan Raja penyihir dan menguji mereka. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa membuat mereka kagum. Sebulan kemudian, saat alam surgawi pusat berada pada titik terkuatnya, Kaisar Timur akan membuka gerbang surgawi. Lebih baik bagi kita untuk masuk sesegera mungkin. Semua orang, termasuk Zhang Fan, setuju dengan apa yang dikatakannya. Alam surgawi pusat sudah sangat berbahaya. Dengan melibatkan tokoh-tokoh seperti Kaisar Suci, Dewa Iblis, dan Raja penyihir, bahayanya pasti akan meningkat 10 atau bahkan 100 kali lipat. Tidak mengherankan jika mereka semua mati di sana. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Raja Mahamayuri berkata sambil mendesah panjang ketika melihat tidak ada seorang pun yang keberatan. Setelah itu, ras iblis datang untuk membuat pengaturan. Zhang Fan dan para dewa roh manusia untuk sementara tinggal di pegunungan seribu iblis. Setelah sebulan, ketika alam surgawi pusat berada pada titik terkuatnya dan dapat dengan mudah melindungi mereka, mereka akan berangkat lagi. Malam itu, bulan yang terang-benderang menggantung di langit, dan bintang-bintang semuanya tertutup oleh cahaya bulan. Mereka tersembunyi di balik tirai malam dan tidak dapat dilihat. Malam itu sedingin air, dan dunia sunyi. Hanya raungan samar binatang buas dan teriakan rubah yang terdengar dari jauh, bergema samar-samar. Pada malam itu, di lima gunung independen dari pegunungan seribu iblis, ada lima tamu tak diundang. Mereka menduduki gunung itu untuk diri mereka sendiri, dan binatang iblis di dekatnya diusir. Orang-orang yang menempati satu gunung masing-masing adalah Kaisar Timur Zhang Fan, Dewa Penakluk Iblis Pengemis Wuming, Raja Manusia Jue Ye, Dewa Pedang Anggur Yi Yi, dan Putra Iblis Ekstrim Chen Feng. Di tengah malam, Zhang Fan berbaring telentang di atas batu biru yang tampak seperti sapi yang sedang berjongkok. Ia menatap bulan terang yang tergantung di langit malam, tenggelam dalam angin gunung yang bertiup melalui pegunungan, dan membiarkan waktu berlalu di malam yang dingin. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia bangkit dari batu biru dan berkata sambil tersenyum, saya sangat senang bahwa Dewa Ilahi datang berkunjung larut malam. Saya dapat memanfaatkan malam ini untuk mengobrol. Saya tidak perlu khawatir tidak memiliki teman. Kaisar Timur pasti sedang dalam suasana hati yang baik. Ruang di depan Zhang Fan menjadi kabur, dan sesosok-sosok melintas di antara pegunungan di kejauhan. Seolah-olah dia hanya melangkah satu langkah, dan dia tiba di depan Zhang Fan. Sosok itu adalah Dewa Penakluk Iblis Begar Wuming. Dia tidak berdiri di hadapan Zhang Fan, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Timur, apakah kamu tidak khawatir tentang perjalanan ke alam surgawi pusat dalam sebulan? Itu bisa dikatakan sebagai tempat paling berbahaya di dunia. Di luar, ada penindasan olah suci, di dalam, ada tipu daya yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis dan Dewa Abadi, dan di dalam, ada kekacauan bumi, air, angin, dan api. Jika kekacauan muncul kembali, ada juga dunia tujuh kaisar dan alam penyihir yang diam-diam mengawasi. Kita tidak boleh ceroboh. Zhang Fan menganggup dan mendengarkan. Pada saat yang sama, dia mengusap tangannya di atas batu biru itu. Dalam sekejap, cahaya bulan mengembun menjadi sembilan belas sinar, dan cahaya bintang membentuk bidak catur. Tidaklah bohong untuk membicarakannya. Setelah melakukan semua itu, dia mengambil bidak catur cahaya bintang dan meletakkannya di papan catur. Dia meletakkan bidak itu di Tianyuan, dan berkata dengan tenang, Aku tahu apa yang dikatakan Dewa Ilahi. Namun, tidak ada gunanya untuk tahu, dan tidak ada gunanya untuk khawatir. Kita akan menghadapinya saat kita masuk. Kamu dan aku adalah teman. Di hari yang indah ini, kita harus minum anggur dan bermain dengan bintang-bintang. Mengapa kita harus membicarakan hal-hal yang merepotkan seperti itu? Hahaha, Dewa Penakluk Iblis tertawa. Kaisar Timur, pikiranmu cukup terbuka. Baiklah, bagaimana mungkin tidak ada anggur saat ada catur? Ayo minum bersama. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan dua kendi berisi anggur tua muncul di hadapan mereka berdua. Jelas itu bukan anggur roh surgawi, tetapi metode manusia biasa. Namun, anggur itu cukup matang untuk memiliki rasa yang unik. Zhang Fan pun tersenyum. Ia mengambil salah satu toples, membuka segelnya, dan membalikkan toples itu. Anggur itu mengalir terbalik seperti bima sakti dan jatuh ke dalam mulutnya. Hah! Zhang Fan terkejut. Dia melirik kata-kata di toples dan berkata sambil tersenyum, Tuan Dewa, bukankah ini anggur yang kita seduh di toko saat kita mengobrol? Itu benar. Kegilaan minuman keras Dewa Penakluk Iblis jelas terpicu. Dia menghabiskan setengah toples sebelum meletakkannya dan berkata, Ketika aku pergi hari itu, kupikir anggurnya tidak buruk, dan aku mungkin punya kesempatan untuk pergi lagi di masa mendatang. Jadi, aku mengosongkan gudang anggur. Setelah sekian hari, hanya ada dua toples yang tersisa, dan kita bisa minum bersama. Kamu, Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka Dewa Penakluk Iblis yang saleh akan melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar dapat membayangkan ekspresi pemilik kedai ketika dia membuka gudang anggur keesokan harinya. Saat dia berbicara, Dewa Penakluk Iblis tampaknya telah memikirkan sesuatu dan menambahkan, Kaisar Timur, tolong jangan salah paham. Aku telah meninggalkan beberapa batu roh. Hahaha. Zhang Fan menatap langit dan tertawa. Tiba-tiba dia merasa anggurnya lebih lembut, dan bulan lebih terang dari sebelumnya. Mereka minum dan bermain catur sampai tengah malam. Ketika mereka selesai, Dewa Penakluk Iblis tiba-tiba berkata, Kaisar Timur, tahukah kau bahwa Raja Roda Merak cerah akan membawa putrinya, Kong Tianyi, ke alam surgawi pusat bersama-sama. 1325. Putri Kesayangan Raja Merak. Zhang Fan menanggapi dengan santai sebelum bereaksi dan berkata sambil mengerutkan kening, Tuan Dewa, apakah Anda mengatakan bahwa Raja Merak ingin membawa Kong Tianyi ke alam abadi pusat? Itu benar. Dewa Fumo menganggup dan meminum seteguk anggur terakhir. Ia menatap langit dan menuangkannya dengan enggan. Ketika tidak ada lagi anggur yang mengalir keluar, ia membuang tokles anggur itu dengan santai. Mengapa dia melakukan ini? Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Raja Merak. Tidak perlu disebutkan bahaya dari alam abadi pusat. Kong Tianyi selalu menjadi putri kesayangan Raja Merak dan dia memanjakannya seperti harta karun. Mengapa dia membawanya? Meskipun kekuatan Mahamayuri King tidak terduga, Zhang Fan masih belum bisa mengetahui di mana batasnya, dan dia belum pernah melihat doppelganger lima elemennya yang terkenal. Namun, bagaimanapun juga, kekuatan Mahamayuri King hanya cukup untuk melindungi dirinya sendiri di Sentral Immortal Realm. Bagaimana dia bisa menjamin bahwa putrinya, Kong Tianyi, akan aman? Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Setelah beberapa saat, Zhang Fan tanpa sadar menghabiskan anggurnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Dewa Fumo. Ketika mata mereka bertemu, mereka langsung mengerti satu sama lain dan mengangguk. Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Saat kita mencapai alam abadi pusat, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Semuanya akan terungkap. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun dia berkata demikian, dia sedang memikirkan lembah matahari terbit Cakrawala Timur. Apa sebenarnya yang terjadi pada 72 orang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma? Di tempat di mana Kaisar Iblis pertama lahir, kekuatan macam apa yang mencegah mereka masuk atau keluar selama puluhan ribu tahun? Setelah sampai pada titik ini dalam alur pemikirannya, jantung Zhang Fan mulai berdebar kencang, dan tiba-tiba ia memiliki dorongan kuat untuk kembali ke dunia abadi pusat dan menjelajahi masa purba dan kuno. Ia ingin mengungkap tabir sejarah yang telah tertutup debu selama puluhan ribu tahun. Dong Huang benar. Dewa Fumo tersenyum dan menimpali. Keduanya berhenti sejenak dan tidak berniat membahas Mahamayuri Wilking secara lebih mendalam. Orang macam apa Raja Merak Minglun itu? Karena dia sudah membuat keputusan, tidak akan mudah untuk mengubahnya. Selain itu, karena orang seperti itu sudah bergerak, dia pasti sudah siap sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menyelidiki, itu akan sia-sia. Akan lebih baik untuk mengesampingkannya untuk saat ini dan melihat apa yang akan dia lakukan. Momong-momong, ada sesuatu yang tidak ku mengerti dan ingin ku tanyakan padamu, Tuan Dewa. Zhang Fan tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Dong Huang, silakan katakan apa yang ada di pikiranmu. Pengemis tua ini telah menyanyiakan puluhan ribu tahun, dan hanya ini yang bisa kulakukan. Dewa Fumo tertawa meremehkan dirinya sendiri dan tidak punya niat untuk menolak. Saya sangat penasaran. Ras Iblis memiliki sepuluh Raja Iblis Agung di zaman kuno, dan orang seperti Raja Merak Roda Cerah adalah pemimpinnya. Dia mengendalikan kekuatan seluruh Ras Iblis. Bahkan dengan Chang Feng tertinggi dan Ming Lingzi, kita masih belum sebanding dengannya. Kalau begitu, Zhang Fan berhenti sejenak dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, lalu, bagaimana kita manusia bisa melawan Ras Iblis dalam beberapa tahun terakhir dan menekan mereka. Meskipun dia belum lama berada di dunia roh, dari cara Raja Daemon memperlakukan manusia di bawah kekuasaan mereka, sudah cukup baginya untuk mengetahui bahwa Raja Daemon tidak memiliki keunggulan mutlak terhadap manusia abadi spiritual dari cara Raja Daemon memperlakukan manusia di bawah kekuasaan mereka. Selama mereka lebih unggul dari yang lain, mereka pasti akan bersikap sombong dan memandang rendah orang lain. Baik itu manusia atau Daemon, di masa lalu atau sekarang, ini adalah prinsip yang berlaku di seluruh dunia. Jika kekuatan Ras Daemon melampaui manusia, mengapa mereka bersikap begitu sopan kepada manusia? Mereka mungkin telah mengeksploitasi mereka tanpa kendali sejak lama, bahkan memperlakukan mereka sebagai makanan. Manusia yang berada di bawah kekuasaan Raja-Raja Iblis dari dunia roh hanya dapat menerima perlakuan istimewa tersebut karena kekuatan keseluruhan dari Dewa Dewi spiritual manusia sangat hebat, dan Raja-Raja Iblis sangat menghargai potensi umat manusia. Mereka berharap untuk menerima bantuan besar dari mereka. Ketika Zhang Fan melihat bahwa Tuan Dewa Fumo berani berhadapan dengan Raja-Raja Wali Raksasa sendirian, dia sudah mengetahuinya. Tidak peduli seberapa banyak Raja Rok menyembunyikan kekuatannya, dia tetaplah seorang ahli dengan status Raja Daemon. Mustahil bagi Dewa Fumo untuk melenyapkannya secara diam-diam, apapun yang terjadi. Jika memang begitu, proses tersebut tentu tidak bisa disembunyikan dari Raja Daemon agung seperti Raja Merak. Karena Dewa-Dewa Fumo berani melakukan ini, perselisihan Raja Rok dengan Raja Daemon kuno adalah salah satu alasannya. Alasan utamanya mungkin karena dia yakin bahwa manusia abadi itu kuat dan tidak takut pada Raja Daemon. Dari apa yang dilihat Zhang Fan hari ini, Dewa spiritual manusia hanyalah Dewa-Dewa Fumo, Jimozi, Dewa Pedang Likor, dan Jueye. Bahkan jika Dewa Sempurna Chang Feng dan Ming Lingzi disertakan, mereka tidak cukup kuat untuk melawan Raja Daemon, itulah sebabnya dia bertanya. Rekan Dong Huang memang pintar, Anda juga praktisi hebat umat manusia, jadi wajar saja Anda berhak tahu. Dengarkan pengemis tua ini. Dewa-Dewa Fumo tertawa dan melanjutkan, memang benar bahwa hanya kami berempat, Dewa spiritual abadi, yang dapat menuju ke dunia abadi pusat. Bukan berarti kami sengaja menyembunyikan kekuatan kami. Namun, kekuatan umat manusia sebenarnya tidak terbatas pada ini. Saat Dewa-Dewa Fumo menjelaskan, ekspresi Zhang Fan perlahan menjadi agak aneh. Memang benar bahwa Dewa-Dewa Fumo dan kelompoknya bukan satu-satunya praktisi hebat manusia di dunia roh. Yang lainnya juga memiliki kontak tidak langsung dengan Zhang Fan. Ketika dunia roh pertama kali didirikan, ia mengemban misi untuk menggantikan dunia abadi dengan seorang praktisi hebat yang memiliki kekuatan ilahi, yang menguasai semua kehidupan. Namun, apa yang dikatakan Raja Mahamayuri di surga kekacauan saat itu tidak terduga, menyebabkan dunia roh menghadapi masalah tidak lama setelah didirikan. Meskipun dunia abadi yang mengakhiri alam liar purba dan mendirikan zaman kemasan bagi para pembudidaya kuno merupakan ciptaan pasca selestial, orang yang melakukannya diakui secara publik sebagai orang terkuat dalam sejarah, kaisar peri generasi pertama. Karyanya jelas tak tertandingi oleh para penerusnya. Pendiri dunia roh ingin mengganti dunia abadi dengan dunia miniatur pasca surgawi, jadi kesulitannya jelas. Kemudian, dengan tekanan dari Aula Dewa Panteon, situasinya menjadi lebih parah. Jika dunia roh dapat melahap keabadian tak terbatas yang menyinarinya dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri, ia akan tumbuh secara konstan dan pada akhirnya akan menjadi eksistensi seperti dunia abadi kuno. Namun, dengan fondasi yang tidak stabil dan tekanan dari dunia luar, melahap takdir yang menyinarinya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan menstabilkan takdir yang menyinari dunia roh dan mencegah semua bencana dengannya sehingga tidak akan jatuh ke dunia duniawi adalah tugas yang paling sulit. Saat itu, para praktisi hebat manusia dan daemon berkumpul untuk berdiskusi. Total ada tujuh pertemuan, tetapi sebagian besar dari mereka berpisah dengan cara yang tidak baik dan berakhir dalam pertempuran yang kacau. Solusi akhirnya sangat mengerikan. Beberapa praktisi hebat umat manusia membangun harapan mereka untuk menerobos dan membangun jalur dao baru pada takdir yang bersinar di dunia roh yang menghasilkan kesepakatan antara manusia dan daemon. Para daemon bertanggung jawab atas urusan eksternal. Mereka bertempur di mana-mana dan melawan berbagai dunia, melindungi dunia roh dari musuh eksternal. Di antara manusia, sebagian besar dari mereka adalah praktisi hebat ras manusia. Mereka telah mempercayakan pemeliharaan mereka kepada pemeliharaan dunia roh, menjaganya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pertama, mereka memastikan bahwa dunia roh tetap utuh. Kedua, mereka menghalangi Raja Daemon. Ketiga, mereka melakukan yang terbaik untuk membersihkan dunia roh dari bencana alam yang tak berujung dengan pemeliharaan yang tak terbatas. Tidak ada satupun yang mudah dicapai. Semua praktisi hebat umat manusia telah mempercayakan takdir mereka kepada takdir dunia roh. Mereka telah menaruh harapan mereka untuk menerobosnya. Menurut penjelasan dewa-dewa Fumo, jika dunia roh benar-benar bisa menjadi eksistensi seperti dunia abadi suatu hari nanti dan menguasai dunia menggantikannya, maka para Raja Daemon dari ras manusia yang telah mempercayakan takdir mereka padanya pasti akan mampu menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ambang batas terakhir dengan satu gerakan. Para praktisi hebat umat manusia inilah yang membuat para Raja Daemon kuno jera dan mencegah mereka bertindak berlebihan. Raja-Raja Daemon kuno tidak selalu takut pada praktisi hebat umat manusia ini. Masalahnya adalah mereka telah menghubungkan takdir mereka dengan dunia roh, jadi pada dasarnya mereka tidak akan pernah mati dan tidak dapat dihancurkan. Hanya saja mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia roh dan pergi ke dunia lain. Jika itu saja, biarlah. Yang lebih mengerikan adalah jika orang-orang ini dipaksa ke sudut, mereka dapat sepenuhnya melemahkan pemeliharaan dunia roh dalam satu pukulan. Jika itu terjadi, Raja Daemon kuno yang kurang lebih terkait dengan dunia roh mungkin ingin menangis. Sebenarnya, Dewa Fumo baru setengah jalan menjelaskan ketika Zhang Fan sudah sedikit mengerti. Ini benar-benar bukan pertama kalinya dia bertemu dengan praktisi hebat dari ras manusia yang belum pernah dia temui. Selain itu, ingatan mereka pasti tidak begitu bagus. Kala itu, di luar sekte karakteristik Dharma, Zhang Fan memanfaatkan kebencian para kultifator dunia untuk menerobos istana roh dengan satu serangan. Pada saat yang sama, ia melemahkan takdir seluruh dunia roh hingga 30%. Akumulasi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun telah terpotong oleh satu serangan. Pemeliharaan dunia roh telah menurun drastis, dan para praktisi hebat umat manusia yang telah mempercayakan pemeliharaan mereka kepada dunia roh semuanya terluka parah. Kita bahkan belum bertemu, dan kita sudah menjadi musuh. Zhang Fan tidak dapat menahan senyum masam di wajahnya. Ini bukan masalah kecil. Hahaha, dewa-dewa Fumo menyelesaikan penjelasannya dan tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, Dong Huang. Meskipun orang-orang tua yang menjaga pemeliharaan alam roh itu sangat eksentrik dan eksentrik, mereka tetap tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Dong Huang, karena kamu adalah sosok manusia berbakat yang luar biasa, mereka pasti tidak akan menyusahkanmu meskipun mereka menganggap keadaan terlalu sulit untuk sesaat. Zhang Fan mengangguk sambil tersenyum pahit. Apa lagi yang bisa dia katakan? Mengesampingkan keluhan-keluhan ini, penjelasan dewa-dewa Fumo benar-benar memberi Zhang Fan pemahaman kasar mengenai dunia roh. Berkat Dao Agung, para praktisi hebat umat manusia adalah mata pencaharian banyak orang. Takdir mereka terhubung, dan mereka menjaga suatu wilayah. Tentu saja, mereka tidak akan mengikuti Raja Mahamayuri dan yang lainnya untuk mengalami kengerian dunia abadi pusat. Itulah sebabnya Zhang Fan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa umat manusia lebih lemah daripada iblis. Lupakan saja, aku sudah cukup bersenang-senang. Dewa Fumo tertawa dan berdiri. Ia menunjuk permainan catur di antara mereka berdua dan berkata, permainan ini akan ditutup terlebih dahulu. Saat kau dan aku kembali dari dunia abadi pusat, kita akan bermain lagi. Sesuai keinginanmu, Dewa Ilahi. Zhang Fan tersenyum tipis. Ia mengulurkan tangannya dan mengusapnya ke arah cahaya bulan dan bintang. Sembilan belas garis cahaya bulan menghilang dalam sekejap. Seluruh puncak tiba-tiba menjadi gelap. Menatap ke atas, bulan yang cerah ditutupi oleh awan gelap. Langit gelap dan kosong. Hahaha, bagus, pengemis tua ini pergi. Di tengah tawa heroik, Dewa-Dewa Fumo berbalik dan pergi tanpa henti. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu seperti air mengalir. Waktu adalah kekuatan yang paling rahasia dan kuat di dunia. Bahkan jika seseorang mengulurkan lima jari dan menggenggamnya dengan kuat, waktu akan tetap melewati celah-celah di antara jari-jari itu. Tanpa disadari, sebulan telah berlalu. Zhang Fan, Dewa-Dewa Fumo, Jimo Si, dan sekelompok Raja Iblis Kuno berkumpul di lembah Raja Iblis. Di langit di atas kepala mereka, Menara Pengawas Abadi Pusat menjadi lebih jelas daripada sebelumnya, seolah-olah akan terbuka dengan suara berderit kapan saja. Kedua puncak itu saling memandang dan sebuah sungai mengalir di tengahnya. Zhang Fan terbang ke udara dan melangkah di kehampaan selangkah demi selangkah. Dia perlahan berjalan ke depan Menara Pengawas Abadi Pusat, mendongak, dan melepaskan pikiran ilahinya. Tiba-tiba, ekspresi aneh muncul di wajahnya. 1326. Perasaan ini. Berdiri di udara, Zhang Fan tiba-tiba berhenti dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Di lembah Raja Iblis di bawah, itu tidak banyak, tetapi pada saat ini, berdiri di depan Menara Pengawas Surgawi di tengahnya, perasaan yang tak terlukiskan bagaikan derasnya air sungai yang tak berujung, langsung menenggelamkannya. Luas dan dalam, tampaknya seperti duka cita, tetapi juga seperti pemanggilan. Zhang Fan telah mendengar tentang jalan menuju surga dari Raja Mahamayuri, Dewa Fumo, dan yang lainnya. Zhang Fan sendiri juga telah tercerahkan oleh bimbingan dan pemanggilan yang tidak terdeteksi, tetapi perasaan ini tidak pernah sekuat sekarang. Tanpa disadari, Zhang Fan melangkah terakhir kali. Ombak tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan kedua puncak gunung saling berhadapan di kedua sisi. Dia telah memasuki Menara Pengawas Langit Pusat. Di lembah Raja Iblis, Raja Mahamayuri dan para iblis besar lainnya, begitu pula Dewa-Dewa Fumo dan para manusia abadi lainnya, menatap ke langit dengan penuh nostalgia di mata mereka. Mereka secara pribadi telah mengalami pemandangan ini sebelumnya. Pada saat ini, semua orang, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, tidak dapat lagi merasakan kehadiran Zhang Fan. Seolah-olah seluruh keberadaannya telah diselimuti dan dilahap oleh Menara Pengawas Abadi Pusat. Tidak seorang pun yang terkejut dengan hal ini. Inilah yang sebenarnya, Raja Mahamayuri mengangkat kepalanya dan kilatan cahaya melintas di matanya. Kesadaran Dunia Abadi Dewa Iblis Generasi Pertama mendirikan Pengadilan Surgawi, dan Dewa Kuno mendirikan Dunia Abadi. Kehendak ini telah ada selama jutaan tahun, dan terus berkembang hingga hari ini. Kehendak ini sudah tak terukur. Dewa Langit Fumo meliriknya dan mendesah, jika bukan karena kesadaran ini, kami tidak akan percaya bahwa alam Surgawi Pusat adalah inti dari alam Surgawi asli sebelum alam itu hancur. Saat berbicara, dia menggelengkan kepala dan mendesah penuh emosi. Kesadaran kuat inilah yang didirikan oleh Kaisar Iblis Pertama, dan bahkan para Dewa tidak dapat menghapusnya. Tampaknya kesadaran itu telah ada sejak zaman dahulu kala dan dapat bertahan selama langit dan bumi. Sekarang, ia meratapi akhir dunia, membimbing kita untuk menyelamatkannya. Kalau dipikir-pikir, sungguh menyedihkan. Sementara para ahli di lembah Raja Iblis mendesah tak jelas, mata Zhang Fan sudah tertutup rapat pada suatu saat. Dia hanya mengandalkan indera ilahinya untuk menjelajahi menara pengawas abadi pusat. Pada saat ini, ia seperti terbungkus dalam cairan ketuban. Seluruh tubuhnya dipenuhi kesadaran yang padat, seolah-olah ia mencurahkan isi hatinya dan merindukannya. Perasaan ini begitu akrab baginya. Ratusan tahun yang lalu, saat ia turun ke dunia ini, ia telah mengandung di dalam rahim ibunya selama sepuluh bulan. Saat itu, Zhang Fan, yang baru saja tiba di dunia ini setelah disiksa oleh terowongan ruang waktu selama waktu yang tidak diketahui, berada di ambang gangguan mental. Kesadaran hangat inilah yang menghapus semua kabut dalam dirinya dan memungkinkannya tertidur dengan damai. Setelah sepuluh bulan, Zhang Fan membuka matanya untuk pertama kalinya dan melihat cahaya. Baru saat itulah ia tahu bahwa itu adalah perasaan seorang ibu. Cinta seperti itu tidak berbentuk, tetapi dapat menghapus semua luka. Pada saat ini, kesadaran dunia masih sama. Rasanya persis sama. Dalam kesadaran yang ada di mana-mana tentang langit dan bumi, Zhang Fan tenggelam dalam kesadaran itu. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengerti, begitu. Selamatkan mereka. Kehendak langit dan bumi memanggil seorang anak, menunggu untuk diselamatkan. Jadi ini yang disebut pemanggilan jalan menuju surga. Bagaimana situasi di alam abadi pusat? Mengapa ada kesadaran seperti manusia di langit dan bumi? Berbagai macam pikiran melintas di benak Zhang Fan. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mendorongnya ke dalam kehampaan. Itu datang. Di lembah Raja Iblis, ekspresi Raja Mahamayuri, Dewa Fumo, dan yang lainnya tiba-tiba membeku saat mereka melihat ke langit. Di sana, sosok Zhang Fan yang awalnya samar-samar tiba-tiba menjadi jelas, dan orang bahkan dapat melihat riak-riak di kehampaan yang ia dorong keluar dengan telapak tangannya yang tampaknya mampu menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Ledakan, dentuman, dentuman. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Dua puncak yang membentuk menara pengawas abadi pusat, yang saling berhadapan, tiba-tiba bergetar hebat. Seolah-olah ada kekuatan tak terbatas yang mendorong mereka, mereka perlahan-lahan terpisah ke samping. Dua gunung dan sebuah sungai membentuk menara pengawas abadi. Pada saat ini, kedua gunung itu terpisah, dan sungai Tongtian di tengahnya tiba-tiba meraum marah. Air sungai yang begelombang itu langsung berubah menjadi keruh, mengaduk-aduk ribuan tumpukan salju dan mengalir deras ke depan. Pergi. Raja Mahamayuri dan yang lainnya telah mengalami kejadian ini. Jika mereka tidak mengerti apa artinya, dengan teriakan, lebih dari sepuluh sosok naik ke langit dan bergegas menuju pintu yang terbuka. Ketika mereka muncul di belakang Sang Fan satu per satu, pemandangan di depan mereka telah banyak berubah. Puncak-puncak di kedua sisinya telah lenyap. Seolah-olah mereka telah mundur sejauh miliaran mil. Di bawah kaki mereka terdapat badan air, dan sungai Tongtian tak berujung. Hahaha. Di antara Raja Iblis Kuno, Raja Gajah Naga, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dunia abadi pusat, kita kembali. Entah mengapa, Sang Fan sepertinya mendengar sedikit kesedihan dalam tawanya. Raja Iblis lainnya menatapnya dengan rasa kasihan. Sebelum dia bisa memastikan apakah itu ilusi atau bukan, gelombang besar tiba-tiba muncul di belakang mereka dan menyelimuti mereka. Gemuruh. Deru sungai Tongtian lebih keras daripada gemuruh langit dan bumi. Aliran air mengalir jauh, seolah-olah seekor naga putih melilit air sungai dan ingin menerobos langit dan bumi. Melihat ke belakang, perairan tak terbatas itu bukan lagi Sang Fan dan yang lainnya. Setelah beberapa waktu, menara pengawas abadi pusat dan sungai Tongtian berangsur-angsur memudar dalam kehampaan, hanya menyisakan lembah Raja Iblis di bawahnya, yang berdiri sendiri dan kosong. Ini adalah dunia abadi pusat. Sang Fan mendarat di tanah. Di depannya ada sungai panjang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sungai itu mengalir deras tanpa henti, membasahi bumi dan terhubung dengan langit. Di sampingnya, ada Raja Iblis kuno dan manusia abadi. Di belakangnya, sebuah retakan tiba-tiba tertutup dan menghilang menjadi ketiadaan. Berdiri di tepi sungai Tongtian, wajah Zhang Fan tiba-tiba menampakkan sedikit rasa takut. Dalam proses dikawal ke Menara Pengawas Abadi Pusat oleh kesadaran langit dan bumi, meskipun hanya sesaat, itu sudah cukup baginya untuk melihat banyak hal. Pada saat itu, ia melewati tanah, air, angin, dan api yang tak terhitung jumlahnya, seperti ketika kekacauan lahir, ada teror yang tak berujung. Ia menghindari retakan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, dan ada jejak ruang yang rusak. Menabraknya sama saja dengan dibuang ke alam luar, dan mungkin tidak akan pernah kembali dalam kehidupan ini. Bahaya yang tak terhitung jumlahnya, teror yang tak berujung. Jika bukan karena perlindungan kesadaran dunia abadi pusat, hanya setengah dari lebih dari 10 orang yang hadir akan dapat tiba dengan selamat. Raja Mahamayuri, seberapa besar kekuatan yang kau sembunyikan? Zhang Fan berpikir. Ia teringat bahwa sebelum berkumpul di Lembah Raja Iblis, Raja Mahamayuri pernah memaksa masuk ke dunia abadi pusat sendirian. Menerobos tanah kehancuran yang mengerikan, menjelajahi dunia tujuh kaisar dan alam sihir, mengejutkan para ahli dari dua dunia dan mundur tanpa cedera. Kekuatan seperti itu benar-benar mengejutkan. Jika bukan karena kartu truf yang belum pernah digunakannya, Zhang Fan yakin bahwa ia tidak akan dapat mencapai level Mahamayuri King. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak waspada. Sesaat kemudian, semua orang, termasuk Zhang Fan, tersadar dari pemandangan mengerikan kehancuran itu. Namun, tak seorang pun berkata apa-apa, dan mereka semua berdiri di tepi sungai Heavenspun, memandangi sungai yang bergemuruh itu. Sungai Tongtian ini seperti garis keturunan utama dari dunia abadi pusat. Kesadaran langit dan bumi juga menggunakannya untuk menembus seluruh dunia abadi pusat, dan bahkan untuk memanggil Zhang Fan dan yang lainnya dari dunia abadi roh. Berdiri di tepi sungai, suara gemericik air memasuki telinganya. Zhang Fan tampaknya dapat mendengar kesedihan dan kepedihan kesadaran langit dan bumi. Setelah sekian lama, seseorang menghela napas panjang dan memecah pemahaman semacam ini. Kaisar Ilahi Fumo meneguk seteguk anggur dan berkata dengan kecewa, hanya di tepi sungai Skyfall, seseorang dapat menghargai pemandangan alam surgawi di masa lalu. Jika seribu atau sepuluh ribu tahun lagi berlalu, tempat ini pun akan berubah menjadi kekacauan, dan dunia abadi tidak akan ada lagi. Tatapan Dewa Fumo juga membangunkan Zhang Fan. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia tenggelam dalam kesadaran langit dan bumi dan telah menyatu dengan sungai Tongtian. Dia bahkan tidak menyadari situasi di sekitarnya. Sambil memandang sekeliling, pemandangan dunia abadi yang sungguh indah mulai terlihat. Langit dan bumi tidak jernih, dan ada kabut tipis yang tidak menghilang. Itu bukan kabut yang menghalangi mata, dan hanya merasa bahwa dia mengambang di dalamnya. Di bawah kakinya, ada rumput kering yang hijau dan penuh kehidupan. Seolah-olah setiap helai rumput memiliki kehidupannya sendiri dan menunjukkan pesonannya di bawah tatapan orang lain. Di sampingnya, ada batu-batu aneh dengan ribuan lubang, dan kabut tipis serta angin melewatinya. Ada suara-suara surgawi yang samar-samar bergema. Dalam dua atau tiga langkah, ada bunga dan pohon yang tidak layu selama bertahun-tahun, dan aroma samar bertahan. Semakin kuat, semakin lemah, semakin lemah, dan semakin kuat, semakin lemah. Menciumnya membuat orang lupa tentang dunia, dan mereka berharap bisa tidur di bunga selamanya, tidak mau bangun. Ada awan di langit dengan lima cahaya dan sepuluh warna. Awan berubah menjadi berbagai bentuk karena angin dan sangat lincah. Kadang-kadang, awan membeku lalu turun seperti hujan. Seolah-olah bunga wilau bertiup di wajah seseorang, tetapi hangat, bukannya dingin. Tetesan air hujan membentuk garis dan menghilang ke dalam sungai Tongtian, bahkan tidak menimbulkan riak. Yang ada hanyalah sungai yang mengalir deras, bergerak maju. Ketika pandangan mereka beralih ke sungai Tongtian, semua orang tersadar dari pemandangan indah dunia abadi. Ini bukan pertama kalinya kebanyakan orang melihat pemandangan seperti itu, tetapi tidak peduli berapa kalipun mereka melihatnya, mereka tidak akan bosan, juga tidak akan merasa terganggu. Pemandangan dunia abadi seharusnya seperti ini. Zhang Fan berkata dengan emosional. Menurut pendapatnya, dunia abadi seharusnya dikelilingi oleh ki abadi, dengan bidadari yang bernyanyi dan menari, teratai emas dan mutiara, serta ukiran naga dan lukisan. Namun yang dilihatnya hanyalah pemandangan biasa. Rumput, bunga, batu, awan, hujan. Karena semuanya biasa, maka semuanya menjadi luar biasa. Benda-benda ini ada di dunia manusia, dan hanya ada satu di dunia yang seperti ini. Hal-hal biasa, di negeri para dewa, menjadi berbeda. Ini adalah dunia dewa yang sebenarnya, dan pikirannya di masa lalu terlalu vulgar. Saat Zhang Fan tertawa, dia mendengar suara langkah kaki di sampingnya. Tanpa menoleh, dia tahu bahwa itu adalah Mahamayuri King yang tak terduga. Sebelum dia berbalik, suara Raja Mahamayuri mencapai telinganya. Pemandangan dunia abadi seperti itu hanya dapat dilihat di sungai Tongtian. Kata-kata ini tampaknya mengulang apa yang dikatakan dewa Fumo sebelumnya, tetapi tampaknya ada makna yang berbeda. Lihat. Ketika dia selesai berbicara, Raja Mahamayuri sudah berdiri berdampingan dengan Zhang Fan dan dia mengulurkan tangannya melintasi kekosongan. Swash. Kabut terkoyak, dan jarak yang diciptakan oleh kabut pun menjadi halus. Sejauh mata memandang, penampakan sebenarnya dari sentral immortal world tidak lagi tersembunyi. Ledakan, dentuman, dentuman. Di segala arah, di puncak langit, ada tanah, air, angin, dan api, semuanya mengamuk dan bergulung-gulung, seakan ingin melahap seluruh dunia. Tampaknya kiamat dunia sedang dihancurkan. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang di dunia abadi, dan mereka pun terbius. Ekspresi serius muncul di wajah semua orang. Kami di sini. Raja Mahamayuri baru saja menyelesaikan kalimatnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Swash. Sebuah roda lima warna muncul, melindungi kelompok Raja Iblis Kuno. Tidak bagus. 1327. Oh, tidak. Raja roda cahaya berseru. Dengan suara desiran, roda lima warna muncul di langit dan berputar. Kekuatan lima elemen meledak dan melindungi Raja Iblis Kuno. Hampir pada saat yang sama, Dewa-Dewa Fumo, pengemis Wuming, juga menarik pakaiannya yang compang kemping dengan ekspresi serius dan tiba-tiba melambaikannya. Suara mendesing. Jubah berubah menjadi kanopi yang menutupi langit dan menyelimuti kelompok Dewa Abadi. Jubah ini bukan jubah biasa. Itu adalah harta paling berharga yang dibawa oleh Dewa Fumo. Pada zaman dahulu, sebelum mencapai pencerahan, ia berkelana ke seluruh dunia manusia. Dimanapun ada orang, Dewa Fumo akan berhenti dan mengemis. Ia tidak meminta makanan atau anggur, tetapi sehelai kain compang kemping. Akhirnya, ia membuat jubah ini. Judulnya, Seratus Lapis Kain. Kainnya adalah kain percadari jutaan manusia, dan jubahnya dijahit dengan ratusan kesalahan. Kehendak miliaran makhluk hidup dan ambisi Dewa Fumo disempurnakan selama puluhan ribu tahun, dan harta karun ini pun lahir. Di bawah roda cahaya merak dan seratus lapisan kain, tempat itu seperti ruang yang berdiri sendiri. Segala sesuatu di luar terlihat oleh mata telanjang, tetapi ketika seseorang melihat ke dalam, rasanya seperti melihat gambar bergerak. Itu sama sekali tidak terasa nyata. Dalam waktu kurang dari seper seribu detik, Raja Roda Cahaya dan Dewa Fumo memang merupakan penguasa tak tertandingi di zaman kuno. Reaksi mereka sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka telah membuat semua persiapan. Roda cerah lima elemen dan jubah berpotongan seratus jubah mereka masing-masing melindungi satu sisi, tetapi mereka tidak menyertakan Zhang Fan. Bukannya Raja Roda Cahaya dan Dewa-Dewa Fumo tidak mau, tetapi mereka tidak bisa. Jauh sebelum mereka berdua menggunakan cara masing-masing, Zhang Fan sudah memberikan tanggapan. Di atas kepalanya, ki langit dan bumi yang bermanfaat sedang bergulir. Ki langit dan bumi yang bermanfaat itu terkondensasi, dan Istana Kaisar Dong Berangsur-Rangsur berubah menjadi kuning cerah. Setiap kali berputar, sutra langit dan bumi menggantung seperti air terjun tirai manik-manik, menutupi Zhang Fan. Kekuatan Zhang Fan tidak berada di atas Raja Roda Cahaya dan yang lainnya, tetapi ketika dia menyadari ada yang tidak beres, dia sudah berada di depan orang lain. Ketika Dewa-Dewa Fumo dan Raja Roda Merak mendesah dengan emosi, dia samar-samar mendengar tawa liar di telinganya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berteriak kaget, tiba-tiba angin bertiup kencang dan mengubah nada suara, membuatnya terdengar sangat aneh dan tidak enak didengar. Semua orang mengangkat kepala dan menatap langit. Langit yang tadinya cerah kini tertutup awan gelap. Awan yang menaburkan hujan manis itu semuanya berwarna timah dan besi. Tetesan air hujan itu hitam seperti tinta, seolah-olah aura iblis yang pekat telah memenuhi dunia. Seluruh dunia abadi pusat bergetar karena tekanan yang sangat besar. Semua orang tahu bahwa dunia surgawi pusat sangatlah berbahaya, tetapi tak seorang pun menyangka bahwa mereka akan menjumpai pemandangan yang begitu mengerikan begitu mereka masuk. Bahkan tokoh yang berpengaruh seperti Raja Mahamayuri, sosok yang tak tertandingi kekuatannya dan berada di puncak dunia, tampak tak berarti seperti setitik debu di hadapan kekuatan dunia yang begitu perkasa. Ledakan, dentuman, dentuman. Tekanan tak kasat mata jatuh dengan kuat pada mereka. Putaran roda-roda terang itu tiba-tiba berhenti. Ratusan pakaian berkibar tertiup angin, dan Istana Kaisar Dong bersinar terang. Sementara tidak ada seorang pun yang memperhatikan, tekanan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan semua orang di puncak tahap pembentukan jiwa telah turun. Untuk sesaat, wajah semua orang tampak serius. Jika Zhang Fan, Raja Mahamayuri, dan Kaisar Fumo tidak bereaksi cepat, mereka akan menderita kerugian besar. Hahaha. Tawa liar yang sudah tak asing lagi di telinga Zhang Fan tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Di iringi tawa itu, sebuah bayangan menutupi bumi. Setan mulia. Teratai hitam matahari gelap. Itu kamu. Zhang Fan akhirnya menyadari mengapa tawa itu begitu familiar dan mengapa tekanan yang tak terlihat itu begitu menakutkan. Hari itu, saat ia bertemu dengan Raja Ruba Ekor Sembilan dan Permaisuri Phoenix Huang Yu, ia telah melihat kekuatan yang mulia iblis. Pada saat itulah suaranya terukir dalam ingatan Zhang Fan. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Matahari merah, yang merupakan sumber dari semua cahaya, secara bertahap diwarnai dengan lapisan kegelapan dalam tawa liar yang melanda dunia. Itu menjadi, matahari gelap. Matahari merah muncul, menerangi sembilan benua. Matahari gelap melayang, menggelapkan dunia. Dunia gelap yang menyerupai akhir dunia hanya muncul sekali ketika Dewa Peri Primordial mengejar yang mulia iblis. Sekarang setelah muncul lagi, semua orang menjadi khawatir. Setan mulia. Mengapa dia muncul di sini? Pada saat itu, orang banyak bereaksi dan berteriak ketakutan. Kekuatan Demon Venerable berada di atas kekuatan Dewa Peri Primordial. Bagaimanapun, dia adalah sosok legendaris yang telah menimbulkan badai di era primordial, sosok yang telah memimpin seratus ras untuk melawan surga. Tawa liar itu terus berlanjut, seolah-olah penindasan selama bertahun-tahun telah meletus dalam sekejap. Seluruh dunia menjadi gelap. Bukan hanya karena matahari gelap, tetapi juga karena bayangan besar yang menyelimuti segalanya. Pantheon. Semua orang mengucapkan setiap kata, sebuah nama yang mewakili pencapaian luar biasa para Dewa Peri Primordial diucapkan. Semua orang yang hadir, termasuk Zhang Fan, pernah ke Chaos Heaven sebelumnya dan telah melihat Pantheon Divine Hall. Pada saat itu, bayangan yang muncul di hadapan semua orang adalah dasar mega Pantheon Divine Hall yang menghantam kosmos. Dia benar-benar memilih momen ini. Wajah Raja Mahamayuri, Dewa-Dewa Fumo, dan yang lainnya langsung memucat. Tidak ada yang lebih memahami arti penting dari kemunculan olah Dewa Pantheon daripada mereka. Kekuatan tertingginya akhirnya berhasil menghancurkan penghalang dunia roh, dan secara langsung memengaruhi dunia abadi pusat. Yang paling, yang paling. Retakan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh dunia sejauh mata memandang, melahap segalanya dengan rakus. Samar-samar, terdengar suara rangan sedih yang mengganggu pikiran semua orang. Namun, mereka tidak mendengarnya, seolah-olah suara itu berasal dari kedalaman jiwa esensi mereka. Ini adalah ratapan kesadaran dunia abadi. Tanpa alasan atau alasan yang jelas, jejak pemahaman melintas di hati setiap orang, dan mereka memahami bahwa ratapan ini dipancarkan oleh kesadaran dimensi abadi yang membimbing mereka ke sini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia terus-menerus memanggil para ahli yang telah melangkah ke alam transformasi ilahi puncak, dan mungkin demi hari ini. Ledakan. Ledakan keras terdengar, disertai kesedihan dan kemarahan yang tak berujung. Seluruh dunia abadi pusat bergetar. Redakan yang tak terhitung jumlahnya terbelah, gunung berapi meletus, mata air gelap yang tak terhitung jumlahnya meletus, dan jurang yang dalam ada di mana-mana. Di antara mereka, ada aura yang tak terhitung jumlahnya yang ringan dan halus, samar dan berat, menyala seperti api, atau dingin seperti embun beku. Semua jenis aura menyembur keluar, menyelimuti setiap sudut dunia abadi pusat. Ini. Para pakar teratas dunia roh, yang dilindungi oleh Raja Mahamayuri, seratus jubah kain, dan istana Kaisar Dong, menyaksikan semua ini dengan hikmat. Serangan balik dunia abadi pusat. Begitu Jimozi mengatakan ini, dia diselah oleh Raja Serigala Bijaksana, serangan balik macam apa ini? Ini adalah penghancuran bersama. Wajah Jimozi dipenuhi amarah, lalu dia terdiam sesaat, tidak mampu berkata apa-apa. Raja Serigala Bijaksana benar, ini memang kehancuran bersama. Yang lebih buruk adalah bahwa target kehancuran bersama itu termasuk mereka. Kabut yang mengucur deras meresap ke dunia dan perlahan-lahan menampakkan wujud aslinya. Di atas awan, kabut mengembun menjadi bayangan yang rumit dan besar. Meskipun mereka tahu itu adalah ilusi, mereka tetap merasakan kejutan yang tak terlukiskan saat mereka melihat ke atas. Pengadilan Surgawi. Dunia Abadi. Yang pertama merupakan teriakan Raja Mahamayuri, sedangkan yang kedua merupakan teriakan Dewa Fumo. Bayangan besar yang muncul di atas dunia abadi pusat adalah penampakan dunia abadi manusia dari pengadilan surgawi Dewa Peri di masa lalu. Kenyataannya, dunia abadi pusat tempat mereka berdiri juga merupakan bagian dari dunia abadi pengadilan surgawi. Namun, pengadilan surgawi di atas mereka berbeda. Ada banyak sosok dan suara prajurit berbaju besi. Seolah-olah jutaan prajurit surgawi berkumpul untuk menyerang yang tidak patuh. Sementara semua orang dikejutkan oleh Void Fog Heavenly Court, suara teriakan burung Phoenix bergema di langit. Melihat ke arah suara itu, mereka melihat seekor burung Phoenix hitam besar melebarkan sayapnya dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Ratu Phoenix, Huang Yu Zhang Fan mengucapkan kata demi kata. Sorot matanya tampak tegas. Ratu Phoenix telah turun dengan kekuatan matahari gelap, dan kekuatannya seratus kali lebih kuat daripada kesadaran jiwa yang tersisa saat itu. Matahari yang gelap itu meluas dengan cepat, mengambil seperti galangit dalam sekejap mata. Ketika melihat ke atas, matahari yang gelap itu tampaknya telah mengambil sebagian besar bidang penglihatan mereka. Pada saat yang sama, Pantheon Divine Hall yang turun tiba-tiba berhenti dan melesat jatuh dengan ribuan lintasan cahaya kemasan, seakan ingin menembus seluruh dunia abadi pusat. Itu adalah pengadilan surgawi yang menerima seberkas cahaya kemasan. Zhang Fan dan yang lainnya berdiri di tepi sungai Skyfall. Pada saat itu, mereka melihat jutaan prajurit dan jenderal surgawi dengan baju besi lengkap, baik dalam bentuk manusia maupun bentuk iblis, menyerbu ke arah garis-garis cahaya kemasan itu. Cahaya kemasan dan prajurit surgawi semuanya adalah ilusi, tetapi saat mereka menyaksikan semua yang terjadi di depan mata mereka, Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat menahan rasa ngeri. Seolah-olah mereka telah menyaksikan sendiri senja para Dewa Peri Primordial, prajurit surgawi dan penjaga iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerang para makhluk abadi tanpa rasa takut. Jika pengadilan surgawi primordial Dewa Peri benar-benar turun, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dihancurkan oleh Aula Dewa Panteon. Di masa lalu, Aula Dewa Panteon hanya menjadi bagian inti dari pengadilan surgawi Dewa Peri Primordial. Sayangnya, hanya pengadilan surgawi yang muncul untuk menghentikan semua ini. Pengadilan itu ternyata tidak kokoh. Secara bertahap, pengadilan itu menunjukkan tanda-tanda runtuh di bawah tekanan Aula Dewa Panteon. Pada saat ini, tanah di sentral Immortal World bergetar lagi. Dalam keadaan linglung, Zhang Fan sepertinya mendengar desahan. Ketidakberdayaan berubah menjadi tekat. Bang, bang, bang. Dengan beberapa suara teredam, dua retakan hitam pekat merobek ruang antara pengadilan surgawi dan Aula Suci Panteon. Retakan itu terus meluas, membentuk dua pintu pada akhirnya. Yang satu sederhana dan suram, ditempa dari perunggu. Ada banyak gambar yang diukir di atasnya, dari kebingungan umat manusia saat mereka pertama kali lahir, hingga kesedihan rasperi saat mereka memakan daging mentah dan meminum darah, hingga perjuangan mengebor kayu untuk membuat api. Selangkah demi selangkah, akhirnya muncullah tujuh kaisar yang berdiri di atas semua orang. Dengan lambayan tangan mereka, miliaran manusia menanggapi dengan lantang. Salah satunya tidak jelas dan berat. Diukir dari batu hitam pekat, dan samar-samar memperlihatkan warna merah terang darah. Batu hitam memiliki pola alami, sedangkan darah memiliki urat. Keduanya bersatu membentuk matahari, bulan, dan bintang, pemandangan alam semesta. Dunia tujuh kaisar. Dunia penyihir. Ekspresi Raja Roda Merak berubah drastis. Bahkan roda di langit pun bergetar. Mereka gratis. Raja Roda Merak terdengar agak aneh. Pelarian dari dunia tujuh kaisar dan alam sihir telah mengacaukan seluruh rencananya. Risiko menyelinap masuk telah menjadi lelucon. Dunia tujuh kaisar dan alam sihir disegel atau diasingkan oleh manusia abadi di akhir zaman arkaan. Satu-satunya pintu masuk kedua dunia kecil itu adalah alam surgawi. Ini adalah rencana yang sangat jitu. Alam surgawi akan ada selamanya, dan kedua dunia akan ditekan selamanya. Tak seorang pun yang menyangka bahwa manusia abadi yang tak terkalahkan akan musnah seiring hancurnya alam surgawi. Jika saja para dewa roh kuno tidak membangun alam dewa roh dengan alam dewa pusat, yang sama saja dengan menggunakan tangan mereka untuk secara tidak langsung menekan kedua alam tersebut, kaisar manusia purba dan magus dao yang sedang merosot pasti sudah lama kembali ke dunia manusia. Sekarang, kesadaran alam surgawi pusat melepaskan segelnya sendiri dalam menghadapi hidup dan mati. Para dewa tidak menduga hal ini, begitu pula raja roda merak. Bahkan kaisar suci, dewa iblis, dan penggarap sihir pun tidak menduga hal ini. Gerbang perunggu dunia tujuh kaisar dan gerbang batu darah hitam dunia penyihir, dua gerbang yang menjulang tinggi berdiri di void. Mereka terdiam beberapa saat, seolah-olah mereka tenggelam dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kemudian, dengan suara, boom, aura yang mengepul keluar. Seolah-olah mereka marah pada segel dan meraung ke langit. Mereka sangat gembira. Pada saat yang sama, dari seluruh alam surgawi pusat, aura berwarna kuning cerah, hitam, merah darah, atau hijau tua menyeruak keluar, menyerbu ke arah dua gerbang bagaikan burung layang-layang yang kembali ke hutan. Ketika gerbang dunia tujuh kaisar dan alam sihir pertama kali muncul, para ahli tidak dapat keluar. Hanya aura dari dua dunia yang telah terkumpul selama ratusan ribu tahun yang melonjak keluar tanpa henti. Aura kedua dunia bercampur dengan aura yang dilepaskan oleh alam surgawi pusat, membentuk sosok manusia ilusi yang besar. Yang satu merupakan kaisar yang mengawasi istana naga, yang satu lagi merupakan penyihir yang memuja langit dan bumi, bumi bergetar saat mereka membungkuk. Saat kedua sosok manusia itu menyatu, dua kekuatan yang berbeda tetapi sama besarnya meledak keluar, seolah-olah ingin menghancurkan semua kekuatan yang menekan alam surgawi pusat. Satu-satunya pintu masuk ke dunia tujuh kaisar dan dunia penyihir adalah dunia abadi pusat. Kehancuran dunia abadi pusat tidak ada bedanya dengan diasingkan ke void tanpa kesempatan untuk kembali. Jika bukan itu masalahnya, kesadaran dunia abadi tidak akan melepaskan segel yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya pada saat kritis ini. Itu karena mereka tidak punya pilihan selain berdiri di pihaknya. Melihat kedua sosok besar ini, ekspresi Raja Kura-Kura Hitam, yang hampir diabaikan setelah memasuki dunia abadi pusat, tiba-tiba berubah drastis. Kaisar Bijak. Raja Dukun. Pada saat ini, Ias akan kembali ke masa purba, berbaring di lumpur sebagai Kura-Kura Roh Kecil, menyaksikan banyak ahli naik ke panggung dan bertarung demi supremasi dunia. Saat itu, dia hanyalah seekor Kura-Kura Kecil yang hanya bisa melihat dari jauh dan takut terpengaruh. Namun, sikap para ahli kuno ini telah lama terpatri di kedalaman jiwanya. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih tidak bisa melupakan mereka. Ketika Raja Kura-Kura Hitam berbicara, dia tidak sengaja menghindarinya. Semua orang di sekitarnya memiliki basis kultivasi yang tinggi. Meskipun suaranya lembut, mereka masih bisa mendengarnya dengan jelas. Dalam sekejap, semua orang saling memandang. Mereka akhirnya mengerti bagaimana pengadilan surgawi kabut void dan pemandangan itu terjadi. Roh itu abadi, jejaknya kekal. Kesadaran dunia abadi, memurnikan esensi untuk memulihkan. Zhang Fan mengerutkan kening dan tersenyum kecut saat dia berbicara perlahan. Semua orang menganggup dan tersenyum pahit. Reaksi dunia abadi pusat pada saat kritis bukan lagi rahasia bagi mereka. Ia telah menggunakan kekuatan asal mula dunia abadi pusat untuk memulihkan eksistensi yang telah menghasilkan keajaiban tak terhingga dan meninggalkan jejak abadi di dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, agar dapat meminjam kekuatan mereka untuk bertahan hidup dari musibah ini. Pengadilan surgawi monster, Kaisar Sage Kuno, Raja Dukun dari Dao Penyihir. Lalu, selanjutnya adalah. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak semua orang. Mereka mendongas serempak, udara cerah memenuhi separuh langit. Wus-wus. Tiba-tiba, embusan angin bertiup. Putih susu, ringan, halus, padat. Semua jenis aura yang berbeda muncul dari berbagai bagian dunia abadi pusat dan naik bersama angin. Di udara, aura tersebut mengembun dan berubah menjadi gambar yang muncul di mata semua orang. Ada seorang lelaki tua yang meremehkan dengan pedang di punggungnya, seorang sanren yang riang berdiri di atas labu, seorang wanita cantik dengan temperamen halus yang dikelilingi oleh pita. Yang abadi, semuanya adalah yang abadi. Kali ini, raja kura-kura hitam tidak perlu menjelaskannya lagi. Ketika Zhang Fan dan yang lainnya melihat gambar-gambar itu, kata, dewa, muncul di benak mereka. Tanpa alasan, semua orang yakin bahwa ini adalah pengetahuan yang berakar di kedalaman roh primordial mereka. Terlepas dari apakah mereka manusia atau monster, mereka telah berkultivasi di sepanjang jalur transendensi yang dibuka oleh para dewa sejak zaman kuno. Aura semacam itu telah lama terukir di tulang mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Bahkan sekarang, di level mereka, karena jalan menuju keabadian terhalang, mereka semua berjalan di jalan mereka sendiri. Namun, ketika mereka melihat gambar para abadi ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kerinduan dan kecemburuan. Hal ini hanya berlangsung sesaat sebelum tenggelam oleh keterkejutan yang mendalam. Gambar-gambar dewa abadi tidak memperlihatkan kemampuan yang mengguncang bumi, mereka juga tidak memancarkan Aura yang mencengangkan seperti Raja Suci dan Raja Dukun untuk melawan Aula Dewa Pantheon. Tindakan mereka membuat Zhang Fan dan yang lainnya tidak percaya. Ki abadi berputar di sekitar para dewa, secara bertahap bertabrakan dan menyatu. Pada akhirnya, ki tersebut mengembun menjadi awan putih susu di langit. Awan itu dipenuhi dengan ki abadi. Berbagai keinginan kuat saling bersilangan dan mengembun menjadi sesuatu yang padat. Itu seperti para dewa yang telah membunuh jalan mereka menuju pengadilan surgawi di zaman purba telah dihidupkan kembali. Awan putih susu, yang tidak memiliki bentuk tertentu, tiba-tiba bergetar setelah penggabungan. Gelombang energi spiritual surgawi meledak, mengembun menjadi jari di kehampaan, dan perlahan menunjuk ke langit. Mutlak. Suara surgawi bergema di udara. Suara itu tidak berasal dari mulut, tetapi dari getaran energi di udara. Jari yang perlahan terulur itu langsung hancur berkeping-keping, hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, semua suara di dunia terhenti, seolah-olah telah padam. Teknik abadi, jari suara absolut. Raja Roda Merak, Zhang Fan, Dewa-Dewa Fumo, Raja Kera Besar. Nama jari itu muncul di benak semua Dewa Roh dan Raja Setan yang hadir. Mereka mengetahuinya tanpa alasan sama sekali. Ini adalah teknik abadi. Teknik abadi mengguncang dunia dengan ki abadi. Setelah teknik abadi selesai, teknik itu akan dicap dengan cara surgawi. Ketika digunakan lagi, cara surgawi akan beresonansi dan menyerukan namanya. Setiap penggarap abadi tahu bahwa jika suatu teknik dilepaskan tanpa dunia memanggil namanya, maka itu bukanlah teknik abadi yang sejati. Teknik abadi. Semua orang mendesah. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak membuka mata, tetapi tak seorang pun berani bersuara. Mereka tidak tahu kekuatan teknik abadi, tetapi hanya dari nama dan penampilannya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa teknik itu terkait erat dengan suara. Mengapa mereka membiarkan diri mereka menggunakannya? Dalam sekejap mata, kekuatan seni surgawi ini meletus dengan ledakan keras. Dunia menjadi sunyi. Benang-benang tak kasat mata muncul, menyelimuti sekeliling dan menutupi setiap sudut. Benang-benang itu sebagian besar terhubung dengan Dark Sun, Black Phoenix, dan Pantheon di Fine Hall. Terdengar tawa liar di matahari gelap, teriakan Phoenix hitam di langit, dan Aula Dewa Pantheon bergemuruh. Ketiga suara itu terputus oleh satu jari. Benang-benang tak terlihat itu adalah jaringan suara. Ledakan. Suara seperti senar sitar yang putus tiba-tiba terdengar dalam keheningan. Getaran tak berujung menyelimuti Aula Dewa Pantheon, Matahari Gelap, dan Phoenix hitam. Getaran yang tak terlihat itu menyebar dalam sekejap. Bahkan gunung-gunung akan hancur menjadi debu dalam waktu kurang dari satu pikiran di bawah getaran itu, dan tidak akan ada lagi di dunia ini. Teknik abadi, jari suara absolut. Pada saat yang sama ekspresi mereka berubah serempak, Zhang Fan dan yang lainnya mengingat seni abadi yang mengerikan ini di dalam hati mereka, dan mereka akhirnya memiliki pemahaman yang cukup tentang kekuatannya. Satu jari saja dapat memotong semua suara di dunia. Satu jari saja dapat runtuh, dan getaran tak berujung akan kembali mengikuti suara, memusnahkan sumber suara dengan kekuatan getaran yang tak terlihat. Di bawah teknik abadi, kekuatan menyelimuti segalanya, tetapi semua yang membuat suara tidak dapat melarikan diri. Menakutkan. Teknik abadi ini sungguh mengerikan. Setelah memahami misteri di baliknya, semua orang terkejut dan sangat takut. Jika mereka benar-benar tidak siap dan terkena jari penghancur diri milik sang abadi, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Setelah itu, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, sayang sekali. Bagaimanapun juga, itu hanyalah kumpulan roh abadi. Itu bukanlah keabadian sejati. Pada dasarnya di saat yang sama, semua orang merasa menyesal. Jelas, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Zhang Fan. Jika seorang abadi sejati mengambil tindakan, mereka pasti akan menemukan cara untuk membekukan Aula Dewa Pantheon sesaat, mencegahnya mengeluarkan suara sebelum menggunakan teknik abadi. Dengan begitu, kekuatan teknik abadi akan sepenuhnya terfokus pada Diamond Exalt dan Phoenix Queen, alih-alih menghabiskan 90 persen kekuatannya pada Aula Dewa Pantheon yang tidak bisa dihancurkan. Benar saja, getarannya berlangsung kurang dari 3 detik sebelum berhenti. Selama 3 detik itu, Aula Dewa Pantheon membeku selama sepersekian detik, meletus dengan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kekuatan itu berlalu, tekanan berat itu kembali. Api yang tak berujung meletus dari matahari gelap, dan Phoenix Hitam menari-nari di bawah sinar matahari. Ia meletus dengan lingkaran cahaya hitam, menahan kekuatan teknik abadi. Serangan yang mengguncang bumi itu sesungguhnya tidak banyak berpengaruh. Awan putih susu itu meredup, seolah-olah telah menghabiskan banyak energi. Segera setelah itu, awan itu bersinar terang lagi, seolah-olah sedang mengisi daya untuk melancarkan serangan berikutnya. Dunia abadi pusat telah memobilisasi berbagai kekuatan. Di mata Zhang Fan dan yang lainnya, kengerian kesadaran dunia abadi telah sepenuhnya terungkap. Namun, di langit, Aula Dewa Pantheon yang menghancurkan dan menghancurkan segalanya terus menekan, seolah-olah tidak akan pernah kembali sampai menghancurkan segalanya. Aula Dewa Pantheon, bagaimanapun juga, itu benar-benar harta karun terbesar di zaman kuno, artefak dewa terbesar dari Dewa Daemon. Kekuatannya tak tertandingi. Zhang Fan menatap dasar Aula Dewa Pantheon yang sangat besar dengan perasaan campur aduk. Ia tampaknya mampu melihat melalui badai spasial yang kacau di bawah dan melihat tatapan para Dewa Daemon yang menatap ke bawah dari atas. Mereka dingin dan sombong, dan mereka tidak akan pernah kembali. Hanya ketika mereka berhadapan langsung dengan kekuatan yang mengerikan itu, Zhang Fan dan yang lainnya barulah benar-benar paham seberapa besar kengerian yang tercatat dalam catatan tentang bagaimana Dewa Daemon Primordial telah menghancurkan Aula Ilahi Pantheon bunuh rakyat yang tidak patuh. Apakah kesadaran dunia abadi masih memiliki trik tersembunyi? Jika tidak ada, Zhang Fan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua melihat ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata masing-masing. 1329 Apakah kesadaran alam surgawi masih punya tipu daya? Jika tidak, Zhang Fan dan yang lainnya saling berpandangan dan melihat keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata masing-masing. Kengerian para Dewa Pantheon telah terungkap di depan mata mereka. Pikiran untuk menghadapi kekuatannya secara langsung membuat mereka merasa tidak yakin, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Kalau dunia di dunia surgawi pusat hancur, bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan kekuatan mereka? Ketika sarangnya terbalik, tidak ada telur yang utuh. Di bawah antisipasi Zhang Fan dan yang lainnya, kesadaran dunia surgawi pusat akhirnya bergerak lagi. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara genderang itu bagaikan raksasa purba yang memukul genderang perang, menyebabkan ratusan ras saling bertarung untuk memperebutkan supremasi di dunia. Seluruh dunia surgawi pusat berguncang hebat. Bumi naik turun mengikuti suara genderang, seakan-akan ingin menyebarkan genderang di sepanjang urat bumi dan membuat semua makhluk yang tertidur waspada. Apa yang dipikirkannya? Merasakan detak jantung urat bumi, Zhang Fan dan yang lainnya sepertinya memikirkan sesuatu, tetapi mereka juga tampak menebak-nebak. Apakah ada kekuatan di dunia surgawi pusat yang dapat bersaing dengan Demon Venerable dan para Dewa Pantheon? Jawabannya terungkap di depan semua orang dengan turbulensi kilangit dan bumi yang tiba-tiba. Teriakan melengking membubung ke angkasa. Dalam sekejap, teriakan itu menenggelamkan semua suara di dunia surgawi pusat. Kemudian, semua cahaya di dunia berkumpul dan mengembun menjadi bayangan besar di kehampaan. Ia lahir dengan kebanggaan dan lahir dengan kemegahan yang mencuri semua cahaya. Saat tubuh yang besar namun tidak membengkak itu perlahan-lahan mengembun dalam cahaya, aura yang kuat menyelimuti dunia. Ini saat Zhang Fan dan yang lainnya memandang dengan bingung, para gemetar, dan sedikit fanatisme muncul di wajahnya yang berwibawa. Mungkinkah, melihat ini, jantung Zhang Fan berdebar kencang dan sebuah nama muncul di benaknya. Dewa monster terakhir di dunia, Dewa monster lima arah, Kong Wu Tian. Sebelum ia sempat bertanya, Raja Mahamayuri tiba-tiba merentangkan lengan bajunya, bagaikan burung merak yang merentangkan ekornya, lalu muncullah seorang wanita mungil dengan wajah kosong. Kong Tianyi. Sejak mereka memasuki alam abadi pusat, Raja Roda Merak telah membawa putri kesayangannya, Kong Tianyi, dengan roda cahaya. Meskipun Zhang Fan dan yang lainnya tahu tentang hal itu, mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia telah menjelaskannya dengan jelas. Setelah itu, situasinya berubah, dan Raja Mahamayuri tidak berani melepaskan putrinya lagi. Sampai sekarang, ketika dia tiba-tiba melakukan tindakan seperti itu, itu membuat Zhang Fan dan yang lainnya terkejut, dan pada saat yang sama, mereka bahkan lebih yakin dengan dugaan mereka sebelumnya. Kemudian, Raja Roda Mahamayuri menunjukkan identitas sosok ilusi di udara. Cepat, Tianyi, kemari dan sambut kakek buyutmu. Itu benar-benar dia. Cahaya ilahi di mata Zhang Fan melonjak saat dia menatap hantu berwarna-warni yang perlahan-lahan mengeras di langit. Dewa Iblis Lima Arah, Kong Wu Tian. Kakek buyut, apakah itu kakek tua yang mengajariku begitu banyak kemampuan ilahi yang kuat? Kong Tianyi bertanya dengan polos. Setelah mendapat jawaban, dia berlutut dan bersujud. Dia lembut dan naif, dan karena dia dilindungi oleh Mahamayuri Wilking, dia tidak tahu cara-cara dunia. Dia selalu membuat orang merasa seperti anak kecil. Namun, pada saat ini, dia berlutut dengan anggun. Tidak hanya tubuhnya yang anggun, tetapi pakaiannya yang berwarna-warni menutupi tubuhnya, membuatnya tampak lebih mulia dan cantik. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan Dewa Iblis Lima Arah? Melihat pemandangan ini dengan dingin, sebuah pertanyaan tiba-tiba terlintas di benak Zhang Fan. Menurut Mahamayuri Wilking, Dewa Iblis Lima Arah, Kong Wu Tian, telah menghancurkan tubuh sucinya dan menekan roh primordialnya demi Demon Venerable Black Lotus Dark Zone. Ia bahkan telah menggunakan segel Kaisar Iblis, yang melambangkan keagungan Kaisar Iblis. Orang macam apa Dewa Iblis Primordial itu? Segel Kaisar Iblis dibentuk oleh kondensasi pahala yang tak terukur, dan juga diselimuti oleh takdir Kaisar Iblis. Bagaimana mungkin Dewa Iblis Lima Arah dapat berkomunikasi dengan mudah dengan orang luar? Zhang Fan tahu dalam hatinya bahwa pasti ada metode yang tidak diketahuinya. Namun, ini bukan saatnya untuk menyelidikinya. Zhang Fan menatapnya dalam-dalam, lalu segera menatap langit. Pada saat ini, situasi di langit sudah berubah drastis. Dewa Iblis Lima Arah, Kong Wu Tian, memadatkan kekuatan lima elemen dari seluruh alam surgawi pusat, dan mengumpulkan kecemerlangan tak terbatas, akhirnya memadat menjadi tubuh Dharma Merak lima elemen yang setengah halus dan setengah nyata. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan teriakan panjang. Ki lima elemen melonjak seperti air pasang, menyapu dunia dalam gelombang. Kemanapun gelombang ki lima elemen lewat, alam surgawi pusat bergetar seolah-olah sedang marah. Alam itu berubah menjadi pedang ki emas, hutan ki kayu, lautan ki air, gunung berapi ki api, dan bumi tebal menahan tekanan. Dengan burung Merak lima elemen yang bangga membentangkan sayapnya dan mengaduk ki lima elemen, kecepatan turunnya panteon sedikit melambat. Namun, momentumnya masih tak terbendung. Alam surgawi pusat juga berguncang tanpa henti, seolah-olah masih belum cukup untuk memuaskannya. Bagaikan suara gemuruh, bumi berguncang semakin keras. Perasaan ini bagaikan sebuah perahu kecil dengan layar yang lembut dan sepi, berlayar di lautan angin dan ombak yang tak terduga, yang terancam terbalik setiap saat. Mengaum. Saat gempa hampir menjungkir balikan seluruh bumi, terdengar suara gemuruh keras di antara Sang Fan dan yang lainnya. Dengan raungan dan trompet gajah, Raja Gajah Naga menampakkan wujud aslinya. Tubuh asli Gajah Naga yang besar menginjak bumi dengan gadingnya yang tajam dan tebal menunjuk lurus ke langit. Ledakan. Dengan suara teredam, kaki gajah besar itu menginjak-injak tanah, dan riak-riak kuning tak kasat mata menyebar ke segala arah dari tempat kakinya mendarat. Ledakan. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengan serangkaian hentakan, riak-riak kuning itu saling terkait dan tampaknya memusnahkan dan mengimbangi sesuatu yang datang dari kejauhan. Jelas sekali bahwa hentakan itu dilakukan dengan sekuat tenaga, tetapi membuat area dalam radius 100 mil itu tiba-tiba menjadi tenang. Sungguh Raja Gajah Naga yang hebat. Zhang Fan memuji. Injakan gajah naga ini tampak biasa saja, tetapi sebenarnya merupakan metode yang sangat mengesankan. Ia menggunakan injakan tanah untuk membentuk gelombang kejut, dan kemudian dengan cerdik mengendalikannya untuk memusnahkan getaran yang datang dari kejauhan. Dapat dikatakan mengejutkan. Jika Zhang Fan menginjakan kaki di bumi, ia dapat memusnahkan gempa bumi di area kecil dalam waktu singkat. Namun, hasilnya pasti tanah yang ia stabilkan akan terkoyak dari sekitarnya, sendiri. Jauh dari kemampuan Raja Gajah Naga untuk melakukannya dengan mudah. Huff! Dengan suara teredam, tubuh besar Raja Gajah Naga itu menyusut dengan cepat, kembali ke wujud aslinya, yaitu kepala gajah dan tubuh manusia dengan hidung panjang. Hentakan itu berhenti, tetapi riak-riak kuning tanah yang saling terjalin tampaknya memperoleh semacam kekuatan dari getaran satu sama lain dan pemusnahan gelombang kejut yang datang dari kejauhan. Mereka benar-benar berputar maju-mundur, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti, dengan kuat menenangkan seluruh daratan. Bagus! Bahkan para dewa spiritual manusia yang memiliki hubungan buruk dengan para Raja Daemon pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah dalam pujian. Mereka semua mengerti bahwa jika mereka membiarkan tanah terus berguncang, kekuatan jiwa mereka mungkin akan terguncang sepenuhnya. Saat itu, mereka bahkan mungkin akan terseret ke dalam pertempuran besar di langit sebelum waktunya. Saat mereka memikirkan bagaimana mereka harus menghadapi tekanan di Pantheon Divine Hall, semua orang tidak dapat menahan perasaan tegang di hati mereka. Getaran di tempat Zhang Fan dan yang lainnya berada sudah meredah, tetapi getaran di kejauhan menjadi lebih dahsyat. Mereka masih belum tahu seberapa jauh dari sumber getaran, jadi getarannya pasti ribuan kali lebih mengerikan. Siapa sebenarnya yang coba dipaksa keluar? Zhang Fan berpikir, dia merasakan kesadaran dunia abadi semakin takut, enggan, dan marah. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang niatnya. Jangan bilang kalau ada ahli hebat lain yang disegel di dunia abadi pusat. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain yang maha kuasa itu, yang latar belakangnya masih belum diketahui, mungkin tidak bersedia muncul. Jika dia bersedia muncul, Kong Wu Tian akan melepaskan kekuatan jiwanya sejak awal, meminjam kekuatan kesadaran dunia abadi untuk melepaskan diri sementara dari segel dan membocorkan sebagian kekuatannya. Sekarang ini, setelah berguncang dalam waktu yang sangat lama dan berseru dalam waktu yang sangat lama, tepat ketika seluruh dunia abadi pusat hendak runtuh dengan sendirinya tanpa penindasan olah suci pantheon, sebuah desahan bergema di udara. Mendesah. Suaranya lembut dan hangat, bagaikan desahan seorang ibu saat melihat anaknya yang telah menangis sangat lama. Entah mengapa, begitu desahan itu terdengar, teriakan burung Phoenix di bawah matahari yang gelap pun terhenti, seolah-olah telah sepenuhnya tenggelam oleh desahan itu. Cahaya api unggun yang hangat tidak memiliki sedikitpun niat untuk merusak. Itu lebih seperti musim dingin yang dingin di tanah tandus. Di dunia yang penuh es dan salju, kehangatan api unggun dapat mencairkan semua rasa dingin. Berendam di dalamnya, seseorang akan merasa seperti semua kabut telah dibersihkan. Cahaya merah berkumpul di langit. Bahkan energi spiritual api dunia yang berlindung pada kongutian pun terkikis tanpa ragu sedikitpun, berubah menjadi gelombang api yang membumbung ke arah tertentu. Saat api berangsur-angsur mengembun, semua orang yang menyaksikannya terkejut dan ragu. Mereka tampaknya telah menebaknya, tetapi mereka juga tidak percaya. Dentang, 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 dentang. Energi dunia bergetar, membentuk teriakan burung Phoenix. Seperti kata pepatah, burung Phoenix terbang bersama, dan teriakan mereka bergemas satu sama lain. Saat suara itu berangsur-angsur berubah dari nyaring menjadi lembut, suaranya menjadi semakin indah seperti suara alam. Tiba-tiba, kekuatan hangat memenuhi dunia pembunuh. Semua kekuatan yang melonjak itu ditekan, dan dunia benar-benar terdiam sesaat. Ini, Zhang Fan dan yang lainnya saling berpandangan. Sebuah nama sudah ada di ujung lidah mereka, tetapi mereka tidak dapat mengucapkannya. Di bawah matahari yang gelap, burung Phoenix hitam itu menarik sayapnya, dan api berubah menjadi jubah bulu. Seorang wanita dengan penampilan yang samar-samar, berpakaian serba hitam, membungkuk dengan anggun di bawah matahari yang gelap. Saya, Huang Yu, memberi salam kepada leluhur. Yu, R telah berlaku tidak berbakti, dan klan Feng merasa malu. Sudah bertahun-tahun berlalu, namun saya masih belum bisa menyelamatkan leluhur. Suara wanita itu lembut dan halus, memancarkan nuansa burung lark yang bernyanyi di hutan. Itu sama sekali berbeda dari teriakan Phoenix dari permaisuri Phoenix saat ini yang bergema di seluruh alam surgawi pusat. Permaisuri Phoenix, Huang Yu, adalah patriar klan Phoenix saat ini. Siapa yang bisa membuatnya berlutut dan memanggilnya, leluhur? Itu hanya bisa. Ketika Zhang Fan dan yang lainnya memfokuskan pandangan mereka pada burung Phoenix yang telah membentuk tubuh Phoenix yang agung, ekor Phoenix yang ramping dan indah, dan meregangkan tubuhnya dengan malas dan elegan, suara tawaliar yang datang dari matahari yang gelap pun terhenti, dan digantikan oleh suara yang feminin dan serak. Pertama, Phoenix. Itu kamu. Untuk pertama kalinya, Raja Iblis Terata Hitam berbicara dengan serius, tetapi Zhang Fan dan yang lainnya tidak memikirkan apa yang ingin dia katakan. Mereka hanya menatap burung Phoenix malas itu dengan mata berbinar. Inilah burung Phoenix pertama di dunia. Ini adalah leluhur klan Feng. Dia memiliki kemampuan untuk bangkit dari abu, dan hidup selamanya di dunia. Bahkan Raja Iblis generasi pertama hanya bisa menekannya, tetapi tidak membunuhnya. Dia berada di level yang sama dengan naga pertama, dan generasi yang sama dengan leluhur bumi. Penguasa Iblis Generasi Pertama 1330 Pertama, Phoenix. Zhang Fan dan yang lainnya melihat burung Phoenix yang sedang merentangkan sayapnya dan menyeret ekornya yang panjang di udara. Jantung mereka berdebar kencang, seolah-olah mereka telah dibawa kembali ke awal era purba, saat dunia diciptakan. Pada saat itu, ada generasi pertama dari kehadiran yang kuat, yang dikenal sebagai Supremes. Di antara mereka, ada leluhur ras naga, naga surgawi purba pertama di dunia. Dia memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Ada leluhur raksasa purba, raksasa pertama di dunia. Dia dikenal sebagai leluhur bumi. Dia didukung oleh bumi. Ada kurakura suan yang dapat membentuk benua. Ada paus kun yang dapat membalikkan laut. Ada juga burung Phoenix pertama di dunia. Nenek moyang ras burung, Phoenix pertama. Pada saat itu, mereka masing-masing memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi dan mendominasi wilayah mereka sendiri. Semua orang berpikir bahwa mereka dapat hidup selama dunia ini. Mereka akan tetap berada di puncak hingga kiamat. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa akan ada Raja Iblis Generasi Pertama. Dia adalah sosok yang sangat menakjubkan. Dia seperti meteor yang terbang melintasi era purba. Sementara dia menerangi jalan mundur, dia juga merupakan mimpi buruk bagi Phoenix pertama dan para Supremes lainnya. Naga pertama bertarung dengan Raja Iblis Generasi Pertama selama seratus hari. Pada akhirnya, ia dibunuh oleh Raja Iblis Generasi Pertama di tanah asal mula Naga Purba. Mayatnya menjadi urat Nadi Naga dari sembilan prefektur. Leluhur bumi bertarung dengan Raja Iblis di hutan belantara. Dia menginjak-injak jurang, menghancurkan puncak gunung, meminum sungai, dan dibunuh oleh Raja Iblis Generasi Pertama di bawah Puncak Tiga Dunia. Leluhur bumi menggunakan tubuh raksasa pertama di era primordial sebagai fondasinya. Puncak Tiga Dunia adalah pilar yang terhubung ke surga. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan membentuk pengadilan surgawi Dewa Iblis. Kura-kura suan mati. Paus kun terbunuh. Selain mereka, ada juga Dewa Dewi Iblis. Dibandingkan dengan Kaisar Suci dan Ras lainnya, Dewa Dewi Iblis yang disembak oleh orang-orang lebih pantas menyandang gelar Dewa Iblis. Menurut legenda kuno, setelah dunia diciptakan, ada 108 ribu Dewa Iblis yang dibunuh oleh Raja Iblis Generasi Pertama dalam waktu 100 tahun. Darah para Supremes mengalir seperti sungai dan berubah menjadi hujan darah yang menutupi seluruh hutan belantara purba. Kaisar Iblis Generasi Pertama memiliki reputasi yang tak tertandingi sepanjang masa. Kekuatan dan prestise pengadilan Surgawi Dewa Iblis yang tak seorang pun di dunia berani menentangnya dibangun dari kegilaan Kaisar Iblis Generasi Pertama yang membunuh semua yang maha tinggi setelah tercipianya dunia. Dibandingkan dengan sebagian besar Inate Supremes, keberuntungan First Phoenix jauh lebih baik. Karena kemampuan ilahi bawaannya Nirvana Rebirth, First Demon Emperor hanya bisa menekannya, tetapi tidak membunuhnya. Silong dan leluhur bumi, yang lebih kuat darinya, hanya bisa mati di tangan Kaisar Iblis Generasi Pertama. Klan mereka merosot, dan mereka benar-benar menarik diri dari perebutan hegemoni di tiga alam. Sejak tercipianya dunia, sebelum lahirnya Raja Iblis Generasi Pertama, di antara para Dewa Generasi Pertama yang menguasai dunia dan tak terkalahkan, hanya Phoenix Pertama yang masih hidup. Zhang Fan dan yang lainnya tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng benar-benar akan ditekan di dimensi abadi pusat juga. Mereka bukan satu-satunya, bahkan Demon Venerable pun tidak menduga hal ini akan terjadi. Sementara orang banyak tercengang, sikap anggun burung Phoenix Pertama menyelimuti seluruh dunia. Pada saat itu, suara feminin dan serak sekali lagi bergema di seluruh dunia. Chu Feng, aku tidak pernah menyangka kau akan benar-benar ditekan di sini oleh Kaisar Iblis. Setelah sejuta tahun, ini pasti pertama kalinya kau muncul kembali di dunia. Hati Zhang Fan bergetar, dia menarik kesadarannya keluar dari kekosongan primordial dan menggigil di dalam, yang mulia Iblis. Proyeksi Phoenix Pertama jelas mendengar kata-kata Demon Venerable. Namun, setelah desahan suram awal, Phoenix Pertama tampak lelah dan menolak untuk bersuara lagi. Tidak terkecuali saat ini. Zhang Fan hanya bisa melihat kepala burung Phoenix Phoenix Pertama berputar dan menyapu langit dan bumi. Pandangannya tidak berhenti pada matahari yang gelap bahkan untuk sesaat, hanya melihat dalam-dalam pada lima Dewa Iblis, Kong Wu Tian, sebelum menganggup pada Huang Yu. Angin kencang menyapu dunia yang luas. Di atas, tekanan olah Dewa Pantheon tak tertandingi. Di tengah, matahari gelap melayang di langit, Dewa Daemon turun, istana kabut surgawi membentang, dan dunia tujuh penguasa dan dukun terbuka. Di bawah, Zhang Fan dan yang lainnya menyaksikan dengan diam. Phoenix Pertama tidak memperdulikan semua ini. Seolah-olah hanya ada lima Dewa Daemon, Ratu Phoenix, dan Huang Yu di dunia yang luas ini. Ratu Phoenix dan Huang Yu tidak berdiri setelah membungkuk. Punggungnya yang berlekuk bergetar pelan, seolah-olah dia sangat gembira. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang telah terpisah dari dunia selama sejuta tahun. Kelima Dewa Iblis itu tiba-tiba mulai berjuang dengan keras. Seolah-olah ada tali takasat mata yang mengikat mereka dengan erat, mencegah mereka menerkam Chufeng. Teriakan mereka terdengar sangat sedih. Sebelum Phoenix Pertama melahirkan burung Phoenix, dia menyerap Ki Yin dan Yang dan melahirkan dua karakter. Yang lebih tua disebut Merak, sedangkan yang lebih muda disebut Peng Agung. Setiap kata dari legenda itu mengalir melalui hati setiap orang yang hadir. Saat mereka melihat penampakan proyeksi yang terkondensasi dari sepotong kecil Indra Jiwa kelima Dewa Daemon, mereka segera tampak memahami sesuatu. Pada saat yang sama, Zhang Fan dan yang lainnya mengalihkan pandangan ingin tahu mereka kepada Raja Mahamayuri. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Pada akhirnya, dia tetap berkata, kalian semua menebak dengan benar. Leluhurku adalah putra tertua Phoenix pertama, putra sah burung Merak pertama di dunia. Apa? Semua orang, termasuk Zhang Fan, berseru kaget. Mereka semua familiar dengan buku-buku kuno dan mengetahui rahasia-rahasianya. Tentu saja, mereka pernah mendengar cerita tentang Merak yang tak tertandingi yang menantang Kaisar Iblis generasi pertama untuk menyelamatkan ibunya, Phoenix pertama. Keinginan Merak tak tertandingi untuk menyelamatkan ibunya tidaklah salah. Akan tetapi, ia hampir tak terkalahkan di dunia, dan kekuatannya hampir setara dengan ibunya, Phoenix pertama. Akan tetapi, di tangan Kaisar Iblis generasi pertama, ia seperti mainan. Merak yang tak tertandingi dikalahkan dalam satu pukulan. Karena rasa baktinya yang murni, Kaisar Iblis generasi pertama tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia menyegel kecerdasannya, menekan kekuatan sihirnya, dan mengambil kekuatan sihir lima warna bawaan dari lima bulu ekornya. Akhirnya, ia dibuang ke dunia manusia. Merak yang tak tertandingi kehilangan ingatan dan kekuatan sihirnya. Ia hanya memiliki tubuh Iblis yang kuat untuk diandalkan. Selama bertahun-tahun berikutnya, ia kawin dengan burung spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya melahirkan ras Merak. Keberadaan Merak yang tak tertandingi dan apa yang terjadi padanya pada akhirnya menjadi misteri dalam sejarah. Tidak seorang pun pernah melihat Dewa Agung yang tak tertandingi lagi. Hanya ras Merak yang tak tertandingi yang terus berkembang biak, dan banyak ahli lahir darinya. Karena ras Merak yang tak tertandingi memiliki sejarah seperti itu, tak seorang pun merasa aneh ketika ras Merak menyebutkan bahwa leluhur mereka, Konghutian, merupakan salah satu dari lima Dewa Iblis di pengadilan surgawi Dewa Iblis kuno. Namun, sekarang berbeda. Merak-merak lainnya bisa diabaikan, tetapi putra Phoenix pertama adalah putra sah Merak yang tak tertandingi. Ini bukan lelucon. Lalu mengapa lima Dewa Iblis? Zhang Fan sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Lima Dewa Iblis adalah ahli dari era yang sama dengan Yang Mulia Iblis. Sudah terlalu lama sejak era ketika Kaisar Iblis generasi pertama menekan Phoenix pertama dan menghukum Merak yang tak tertandingi. Raja ras Merak tersenyum pahit. Ia ragu-ragu sejenak dan berkata, nenek moyangnya adalah telur Merak yang dilahirkan oleh Merak tak tertandingi ketika ia menyerang Istana Surgawi Dewa Iblis dengan maksud menantang Kaisar Iblis generasi pertama dan menyingkirkan segel Phoenix pertama. Meskipun Raja Mahamayuri tidak menjelaskan lebih lanjut, semua orang sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Bagi seorang ahli seperti Merak yang tak tertandingi, jika Kaisar Iblis generasi pertama tidak mengutak atiknya, putra sah yang dilahirkannya pasti akan memiliki fondasi yang kuat dan bakat yang tak tertandingi. Akibatnya, masa inkubasinya lama. Ditambah lagi tidak ada yang mengurusnya, dan waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi ke alam Dewa Iblis, itu akan memakan waktu ratusan ribu tahun. Mendengar jawaban ini, sudut mulut Zhang Fan berkedut. Dia menatap lima Dewa Iblis Kong Wutian lagi dan tidak bisa menahan rasa kasihan padanya. Dia ingin membalaskan dendam ayah dan leluhurnya, tetapi musuhnya telah menghilang dari dunia selama ratusan ribu tahun. Dia ingin menyelamatkan Phoenix pertama, tetapi dia tidak memiliki metode yang mengejutkan. Dia mengandalkan pengadilan surgawi Dewa Iblis untuk menemukan kesempatan, tetapi dia bertemu dengan Yang Mulia Iblis. Dia terlibat, dan tubuh ilahinya dihancurkan, dan roh primordialnya ditekan oleh segel Kaisar Iblis. Keberuntungan lima Dewa Iblis terlalu lemah. Tidak heran mereka bereaksi seperti itu ketika melihat Phoenix pertama. Saat Zhang Fan sedang membaca, suara lembut dan serak itu tertawa karena marah. Bagus, bagus, bagus. Phoenix pertama, kamu memang bangga. Saat itu, kau bertarung dengan Kaisar Iblis generasi pertama selama sepuluh hari sebelum akhirnya ditindas. Kau memiliki fondasi yang kuat dan sangat kuat. Lalu kenapa? Phoenix pertama, dengarkan aku. Kau adalah paragon pertama di dunia. Fondasiku tidak kalah dengan milikmu. Jangan berpikir kau bisa melampauiku. Nada bicara Demon Venerable sangat dingin. Seperti angin dingin yang bertiup dari sembilan neraka, menembus seluruh dunia. Apa dasar dari Demon Venerable? Beraninya dia mengatakan bahwa dia tidak kalah dengan Fess Phoenix. Sebuah pikiran terlintas di benak Zhang Fan, dan segala macam tebakan pun bermunculan. Dalam hal fondasi, Phoenix pertama adalah paragon pertama di dunia. Dia juga satu-satunya paragon yang tersisa. Dia dikatakan sangat kuat dan tak tertandingi. Bagaimana mungkin Demon Venerable berada di level yang sama dengannya? Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi ketika Yang Mulia Iblis selesai berbicara, Zhang Fan tampak melihat senyuman di sudut mulut Phoenix pertama, seolah-olah dia sedang mengejeknya. Dari awal hingga akhir, Phoenix pertama sama sekali tidak menanggapi Demon Venerable. Pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya, dan sosoknya yang anggun perlahan memudar. Karena Phoenix pertama dipaksa keluar dari Alam Surgawi Pusat atas kehendak Alam Surgawi, tentu saja dia tidak akan hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Saat sosoknya menghilang, percikan api lemah yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit Alam Surgawi Pusat. Di antara percikan api itu, ada beberapa gumpalan yang bergerak mengikuti angin, dan melayang menuju tempat Zhang Fan dan yang lainnya berada. Ini. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dia menahan nalurinya untuk menghindar dan mengedarkan kipahala langit dan bumi untuk menutupi jiwa asalnya. Pada saat yang sama, dia perlahan mengulurkan tangannya dan menangkap salah satu percikan api. Ledakan. Nyala api berkobar-kobar seperti lampu yang berkedip-kedip, menyemburkan kembang api. Dari telapak tangan Zhang Fan yang terkena percikan api, percikan api itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas di musim dingin. Aliran deras menyebar ke seluruh tubuhnya, dan setiap bagian daging dan darahnya bersorak dan mendidih. Phoenix mandi dalam api, kelahiran kembali nirwana. Abadi dan tidak bisa dihancurkan, hidup sepanjang langit dan bumi. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Seluruh proses itu bagaikan kilatan api. Dia hanya merasa bahwa jiwa asalnya, dan tubuhnya, semuanya telah pulih ke kondisi puncak. Ini hanyalah percikan kecil yang dipancarkan oleh Phoenix pertama. Jika itu adalah tubuh Dharma bawaannya, itu akan lebih menakjubkan lagi. Tidak mengherankan bahwa Raja Iblis generasi pertama tidak dapat membunuh Chufeng meskipun kultivasinya berada di dasar kelompok supremasi pertama setelah penciptaan dunia. Begitu api muncul, seluruh alam surgawi pusat mendidih. Kehendak alam surgawi seperti Zhang Fan, memberi orang perasaan lega. Kemanapun percikan itu lewat, disitulah kekuatan nirwana muncul. Ketika sosok Phoenix pertama menghilang, kekuatan alam surgawi pusat juga kembali ke kondisi puncak di bawah kehangatan api Phoenix. Suara genderang yang menggetarkan jantung kembali terdengar. Perang sudah dekat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.